Fakta bahwa Wang Chen telah berhasil memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi semakin mengejutkan Gusan. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen hidup. Dia harus membunuhnya hari ini. Mata Gusan menjadi gila memikirkan hal itu. Hahaha, Gusan, apa menurutmu kamu masih bisa membunuhku sekarang? Dengan satu pukulan, auranya terlepas sepenuhnya. Di bawah tinju gemetar surga, langit dan bumi berguncang, dan angin menderu-deru. Wang Chen memandang Gusan dengan semangat tinggi. Huh, jangan terlalu sombong. Enyah. Gusan semakin marah saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia salah perhitungan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengambil tindakan lebih awal. Dia tidak menyangka Wang Chen akan sepenuhnya menyempurnakan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi. Namun meski begitu, lalu kenapa? Memikirkan hal ini, Gusan mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Suara mendesing. Angin dari pukulan itu meledak, dan langit serta bumi hancur. Angin puyuh setinggi ratusan meter pun tercipta. Angin puyuh yang dahsyat sepertinya mengoyak langit dan bumi. Oh tidak, mundur. Munculnya dua aura tirani ini menyebabkan ekspresi anggota keluarga Gu, yang menyaksikan pertempuran dari jarak seribu meter, berubah drastis. Ini bukan lagi pertarungan yang bisa mereka ikuti. Mereka bahkan tidak punya hak untuk menonton pertarungan seperti itu. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Saat itu, hanya kematian yang menunggu mereka. Saat menghadapi bahaya, orang-orang ini buru-buru mundur. Ledakan. Saat anggota keluarga Gu mundur, pukulan Gusan bertabrakan dengan sky-sucking fish milik Wang Chen. Mystic vs Mystic Satu-satunya perbedaan adalah bahwa misteri Wang Chen adalah misteri besar. Aurora meledak. Raungannya memekatkan telinga seperti guntur. Gelombang udara yang dahsyat seperti letusan gunung berapi yang memporak-porandakan langit dan bumi. Langit dan bumi seperti seorang gadis muda, tidak mampu menahan kerusakan yang berulang kali. Dalam kehampaan, dengan keduanya sebagai pusatnya, sebuah lubang hitam dengan cepat meluas ke segala arah. Ribuan binatang berlari kencang, dan ribuan tentara meraung. Ledakan. 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 Di tengah keributan, langkah ilahi Wang Chen dan Gu San bergetar hebat. Mundur. Keduanya menemui jalan buntu, ki dan darah mereka mendidih. Di tengah tabrakan yang mengerikan, Wang Chen merasa tubuhnya seperti akan terkoyak, dan semua tulangnya akan hancur. Rasa sakit dan beban yang luar biasa membuat Wang Chen mengaum dengan mata merah. Ledakan. Dengan raungan yang marah, garis darah bela diri ilahi di tubuhnya terstimulasi secara ekstrim. Saat ini, energi yang kuat melonjak dari garis keturunannya. Dalam sekejap, energinya melonjak seperti air pasang. Manfaat memurnikan darah esensi dan sisa jiwa God King sepenuhnya terwujud. Pu Chi. Saat energi Wang Chen tiba-tiba meletus, Gu San memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia menderita pukulan berat. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Raungan kengganan terdengar, dan Gu San benar-benar terlempar. Langkah ini tidak mampu menghentikan langkah Wang Chen. Buk-buk-buk. Di sisi lain, Wang Chen mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajah Wang Chen pucat. Gu San sangat kuat. Ekspresi Wang Chen sangat serius karena dia tidak mengejar. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Kali ini, Wang Chen tidak memilih untuk melakukannya. Untuk melakukannya, seseorang harus memiliki modal untuk melakukannya. Wang Chen saat ini jelas tidak memiliki modal untuk melakukannya. Dalam satu gerakan ini, sepertinya Wang Chen lebih unggul, namun nyatanya, Wang Chen tidak mendapatkan keuntungan apapun. Gu San sangat kuat. Jika Wang Chen bertemu Gu San sebulan yang lalu, dia pasti akan dikalahkan atau bahkan dibunuh. Baru sekarang Wang Chen nyaris tidak bisa melakukan perlawanan. Ini karena Wang Chen telah menyempurnakan esensi darah Raja Dewa, memungkinkan dia untuk melangkah ke puncak alam matahari murni. Itu juga sangat meningkatkan kekuatan garis keturunan Wang Chen. Lebih penting lagi, Wang Chen telah memurnikan sisa jiwa Raja yang saleh. Baru kemarin, Wang Chen telah sepenuhnya memurnikan sisa jiwa Raja yang saleh. Dan baru kemarin, Wang Chen merasakan bahwa keluarga Gu telah menemukannya, dan merasakan bahwa Gu San telah tiba. Oleh karena itu, Wang Chen sedang menunggu. Menunggu Gu San mengambil inisiatif menyerang, menunggu Gu San ceroboh. Sama seperti hari ini. Manfaat memurnikan sisa jiwa Raja yang saleh mungkin tidak langsung, tetapi tidak kalah dengan manfaat esensi darah Raja yang saleh. Semangat Wang Chen tampaknya menjadi solid. Kekuatan garis keturunannya juga telah dinaikkan ke level lain. Kekuatannya hampir mencapai tingkat alam matahari murni. Itu juga karena serangan Wang Chen memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan telah melukai Gu San dengan serius. Namun, sejauh ini dia bisa melangkah. Ingin membunuh Gu San. Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah memaksa Gu San mundur dengan satu gerakan, Wang Chen menekan darah yang bergolak di tubuhnya dan menarik nafas dalam-dalam. Sosoknya bersinar, dan dia maju selangkah. Buk-buk-buk. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah berlari ribuan meter jauhnya. Menggunakan serangan balik, dia tidak hanya tidak mengejar Gu San, tapi dia juga berlari ke arah lain. Berlari. Meskipun dia tidak mau menerima hasil ini, dan meskipun memalukan untuk melakukannya, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagi Wang Chen. Sekarang bukan waktunya melawan Gu San sampai mati, dan Wang Chen belum mencapai tahap itu. Langkah kakinya bergemuruh, dan angin meneru-deru di telinganya. Wang Chen langsung menuju pintu keluar domein naga. Berengsek. Ekspresi Gu San berubah saat melihat Wang Chen berbalik dan berlari. Gu San menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung marah. Dadanya naik turun, dan dia terengah-engah. Baru saja, dia sangat terkejut. Siapa yang mengira kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat seperti itu? Dalam sekejap mata, dia menderita kerugian besar dalam satu gerakan. Saat dia didorong kembali oleh Wang Chen, Gu San bahkan telah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dia telah bersiap menghadapi serangan seperti badai Wang Chen. Namun, Wang Chen sudah pergi. Oh tidak, aku telah ditipu. Jantung Gu San berdebar kencang. Dia telah ditipu. Wang Chen kuat di luar, namun lemah di dalam. Dia baru saja memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa, dan Wang Chen tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Lebih penting lagi, seberapa besar perbedaan kekuatan antara dia dan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa untuk mengalahkannya? Meskipun esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa menantang surga, mereka tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Hal ini terlihat dari penampilan Wang Chen saat ini. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lawan aku. Saat dia meraung, Gu San mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Wang Chen. Mendesis, mendesis, mendesis. Namun, saat Gu San hendak mengejar, bola cahaya hijau tiba-tiba melesat ke arah yang dikejarnya. Ledakan. Kemudian, bola cahaya hijau itu meledak. Tidak. Darah muncrat dengan deras. Karena lengah, Gu San langsung dikirim terbang. Di lampu hijau, Gu San dimutilasi dengan parah. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Bergegas keluar dari lampu hijau, ekspresi Gu San sangat ganas. Dia kembali mengalami kerugian. Dia telah ditipu sekali lagi. Metode Wang Chen. Semuanya berada di bawah kendali Wang Chen. Pertama, dia memanfaatkan fakta bahwa dia belum sepenuhnya siap dan terpaksa mundur karena tindakan Wang Chen. Kemudian, Wang Chen menggunakan kekuatan ribaun untuk melarikan diri secara paksa. Lalu, bola cahaya hijau menghalangi jalannya. Semua ini berada di bawah kendali Wang Chen. Memikirkan hal ini, mata Gu San hampir keluar dari rongganya. Dengan mata merah, dia meraung ke langit. Ingin mengejar Wang Chen, tapi Wang Chen tidak ditemukan. Bergegas keluar dari reruntuhan dan melangkah ke lautan pegunungan yang luas lagi, Wang Chen langsung menuju ke luar Dragonfield. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengejar lagi. Apalagi saat ini Gu San mengalami cedera yang cukup serius. Wang Chen sebenarnya telah lolos dari bawah hidung Gu San. Hal ini membuat Gu San gila. Hal ini membuat Gu San merasa harga dirinya telah dilempar ke tanah dan diinjak-injak oleh Wang Chen. Ini merupakan penghinaan terhadap kecerdasannya. Gu San tidak bisa menerima hasil ini, tapi dia harus menerimanya. Ces, aku harus menangkap Wang Chen. Memikirkan hal ini, Gu San meraung ke arah anggota klannya, yang saling memandang dengan cemas. Kerja keras selama dua bulan telah hancur dalam satu hari, berubah menjadi ketiadaan. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Gu San menahan rasa sakit akibat luka-lukanya dan memimpin beberapa anggota klannya untuk melanjutkan pengejaran. Wuss! Angin menderu-deru di telinganya. Dia menggunakan rising Azure Sky Step hingga batasnya. Seberapa cepat Wang Chen saat ini? Dia berlari kencang sampai malam tiba. Energi Wang Chen hampir habis. Dia akhirnya berhenti, terengah-engah. Keluar gagu. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sekarang, bukan? Melihat ke belakang, bibir Wang Chen menyeringai. Malam telah tiba, keluar gagu tidak bisa mengejarnya. Gu San. Dia sangat kuat. Tapi jadi apa? Dia terlalu ceroboh. Untungnya, Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya tidak ada di sini saat ini. Kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan situasi hari ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu hanya Gu San, Wang Chen hampir tidak bisa melawan dan melarikan diri. Tetapi jika Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama ditambahkan. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kali ini, kekuatanku meningkat banyak. Apalagi setelah aku memurnikan sisa jiwa Raja Dewa itu, manfaatnya sungguh tak terbayangkan. Garis keturunan saya menjadi semakin sempurna, dan kekuatan saya meningkat lagi. Saya hanya selangkah lagi dari kesempurnaan yang murni. Sekarang, saya setidaknya bisa melawan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang empat kali. Namun energinya masih sedikit berkarat. Jika saya bisa mengendalikannya dengan baik, saya mungkin bisa meningkatkan level lainnya. Terengah-engah, Wang Chen mengingat kembali penampilannya hari ini, dan ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Gu San, lain kali kita bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Kilatan dingin muncul di matanya. Melihat ke belakangnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Untuk saat ini, Wang Chen hanya bisa pergi. Dia tidak khawatir Gu San akan mengejarnya. Gu San membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk pulih dari luka-lukanya. Untuk saat ini, Wang Chen melihat kekejauhan. Disitulah pavilion pembantayan naga berada. Memurnikan esensi darah Raja Dewa dan sisa jiwa memakan terlalu banyak waktu. Bahkan dengan bantuan dunia langit dan bumi, masih membutuhkan waktu hampir dua bulan. Sekarang, waktunya pergi ke pavilion pembantayan naga. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Wu King Sui. 2682 Bajingan, Wang Chen, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Wang Chen pergi. Seberapa riang kepergiannya kali ini? Gu San ditinggalkan sendirian, memandangi lautan pegunungan yang tak berbatas dengan hirup pikuk. Ini merupakan penghinaan. Itu benar-benar sebuah penghinaan. Kerja keras selama beberapa bulan sepertinya menjadi lelucon besar saat ini. Bunuh Wang Chen. Untuk membunuh Wang Chen, berapa banyak yang telah dilakukan Gu San? Berapa yang dibayar klan Gu? Tapi sekarang, inilah hasilnya. Gu San bisa membayangkan badai apa yang akan datang. Klan telah lama kehilangan kesabaran terhadapnya. Masalah hari ini akan menempatkannya dalam situasi putus asa. Gu San masih bisa menyelamatkan kegagalannya di ruang Raja Ilahi. Dia memilih mundur agar bisa maju, mengasingkan dirinya dari klan dan memburu Wang Chen untuk menebus kesalahannya. Tapi sekarang, apa lagi yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Memikirkan hal ini, Gu San meraung dan melolong seperti binatang yang terluka. Badai yang akan datang akan menyeret Gu San ke dalam pusaran air yang tak ada habisnya. Kejar dia! Kamu harus menyusul Wang Chen! Ajak masyarakat untuk memperhatikan kota-kota di sekitarnya. Begitu Wang Chen muncul, segera beritahu saya. Setelah meraung, Gu San melihat ekspresi tidak sedap dipandang dari anggota klan di belakangnya dan berteriak. Wang Chen! Jadi bagaimana jika dia memurnikan esensi darah dan fragment jiwa Raja Dewa? Dia akan tetap mati. Dia ceroboh hari ini. Wang Chen baru saja memanfaatkan kesempatan itu. Dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan seperti itu lain kali. Bahkan saat ini, Gu San masih tidak mau mengakui kegagalannya. Dia tidak menyadari masalah sebenarnya. Dia telah dibutakan oleh kebencian dan kemarahan. Beginilah keadaan orang-orang. Mengakui kekalahan seringkali merupakan hal tersulit untuk dilakukan. Wang Chen muncul. Saat fajar, Tuan Muda ke-9 memicinkan mata ke arah lelaki tua di hadapannya di Aliansi Sembilan Kota. Meskipun Gongzi ke-9 telah meninggalkan domain naga, itu tidak berarti dia menyerah untuk memburu Wang Chen. Sebaliknya, dia terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi di wilayah naga. Meskipun dia telah pergi, Tuan Muda ke-9 telah mengatur agar orang-orang mencari Wang Chen di sana. Dia bahkan memerintahkan orang-orang untuk terus mengawasi keluarga Gu. Kini, beritanya telah tiba. Itu di sini. Baru kemarin, keluarga Gu menemukan Wang Chen. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia melaporkan kepada Tuan Muda ke-9 tentang pertarungan Wang Chen dengan Gu San dan pelariannya. Hem, dia sudah memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa. Bagaimana ini mungkin? Setelah mendengar laporan lelaki tua itu, Tuan Muda ke-9 mengerutkan kening tak percaya. Mustahil, sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa sangatlah berharga. Baru dua bulan berlalu, jadi bagaimana dia bisa berhasil menyempurnakannya? Terutama sisa jiwa Raja Dewa. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dibutuhkan setidaknya satu tahun baginya untuk sepenuhnya memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. Apakah Anda yakin itu benar? Tuan Muda pertama, yang berada di samping Tuan Muda ke-9, terbelalak tak percaya ketika mendengar laporan lelaki tua itu. Dua bulan, memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa. Bahkan Tuan Muda ke-9 tidak dapat melakukan ini. Belum lagi Wang Chen, Tuan Muda tertua tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, Tuan Muda ke-9 juga menatap lelaki tua itu dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Berita itu tidak mungkin salah. Orang-orang kami melihat pertempuran mereka dan mendengar percakapan antara Wang Chen dan Gu San. Wang Chen mengakui bahwa dia memurnikan esensi darah dan fragment jiwa Raja Dewa. Orang tua itu berkata dengan pasti. Apakah begitu? Mungkinkah dia menemukan semacam peluang? Tuan Muda ke-9 mengangguk sedikit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dia benar-benar memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa begitu cepat. Wajah Tuan Muda tertua juga menjadi gelap. Hasil ini, bagi mereka, sangat penting. Itu bukanlah hal yang baik. Huff, jadi bagaimana jika dia memurnikan sisa jiwa dan darah esensi seorang God King dan memperoleh kekayaan besar? Kalau dipikir-pikir, itu hanya unjuk kekuatan. Tuan Muda sulung berkata dengan pasti. Seharusnya begitu. Mustahil bagi sisa jiwa God King untuk dilepaskan dengan mudah. Kalau tidak, Wang Chen akan mati. Dia tidak akan lari. Tuan Muda ke-9 juga mengangguk sambil berpikir. Jelas sekali, dia setuju dengan Tuan Muda tertua. Keluarga Gu masih memburu Wang Chen. Tuan Muda ke-9 bertanya segera setelahnya. Kegagalan ini membuat Gu San gila. Sekarang dia telah mengerahkan seluruh energinya, sepertinya dia ingin membunuh Wang Chen terlepas dari konsekuensinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal lagi, klan Gu tidak akan melepaskannya. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Huff. Keluarga Gu. Gu San. Keluarga yang tidak berguna. Keluarga yang tidak berguna. Gu San ingin membunuh Wang Chen. Ini akan sulit. Tuan Muda ke-9 tersenyum dingin mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sejujurnya, ketika Tuan Muda ke-9 mendengar bahwa klan Gu menemukan Wang Chen sebelumnya, dia merasa khawatir. Bagaimanapun, Gu San bukanlah orang biasa. Gu San sekuat Tuan Muda ke-9. Bahkan jika Tuan Muda ke-9 bertarung melawan Gu San, Tuan Muda ke-9 tidak akan percaya diri untuk menang. Jika Tuan Muda ke-9 ingin mengalahkan Gu San, dia harus membayar harga tertentu. Apalagi Wang Chen. Jika Wang Chen berakhir di tangan klan Gu, itu bukan kabar baik bagi Tuan Muda ke-9. Untungnya, Wang Chen melarikan diri. Memang benar, Gu San adalah sampah. Terlepas dari kekuatannya, dia meremehkan Wang Chen, membiarkan rencana Wang Chen berhasil. Tidak disangka Gu San ditakuti oleh Wang Chen. Sampah semacam ini sungguh memalukan. Setelah kehilangan kesempatan bagus, Tuan Muda ke-9 tidak percaya bahwa Wang Chen akan jatuh di tangan Gu San. Gu San tidak punya peluang. Sekarang giliran kita untuk bergerak. Tuan Muda ke-9 bergumam ketika cahaya cemerlang melintas di matanya. Senyuman dingin itu perlahan muncul di wajahnya, akhirnya berubah menjadi senyuman cerah. Kamu ingin pindah secara pribadi? Tuan Muda pertama bertanya dengan cemberut. Tidak, aku tidak pergi. Tuan Muda ke-9 menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin mengambil tindakan secara pribadi. Wang Chen dapat dikatakan sebagai hal yang menyakitkan bagi Tuan Muda ke-9. Wang Chen dan yang lainnya bekerja sama untuk menekan Wang Chen, di luar ruang Raja Dewa. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 kesal. Tentu saja, dia ingin membalas dendam secara pribadi. Dia ingin menghancurkan semut itu, Wang Chen, dengan tangannya sendiri. Namun, situasi tidak memungkinkan hal tersebut. Klan Wang memandang Tuan Muda ke-9 seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Situasi menjadi semakin tegang. Pada saat ini, orang-orang tua di Aliansi Sembilan Kota sama sekali tidak mengizinkannya pergi. Oleh karena itu, Tuan Muda ke-9 hanya bisa tinggal di Aliansi Sembilan Kota. Meski disayangkan, dampaknya tidak terlalu signifikan. Kamu pergi. Tuan Muda ke-9 berkata sambil melihat Tuan Muda pertama di sampingnya. Aku. Tuan Muda pertama bertanya, merasa aneh. Itu benar, Anda. Tuan Muda ke-9 menunjukkan ekspresi muram. Kamu tidak percaya diri. Saya, saya pasti akan membunuh Wang Chen. Tuan Muda pertama berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah menjadi ganas. Wang Chen adalah musuh nomor satu Tuan Muda pertama. Jika Tuan Muda pertama bisa membunuh Wang Chen, itu akan menjadi hal yang luar biasa menakjubkan. Bagaimana mungkin Tuan Muda pertama tidak percaya diri. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin membunuh Wang Chen. Berapa banyak penghinaan yang dilakukan Wang Chen terhadap Tuan Muda pertama. Kelantuan Muda pertama dihancurkan, dan kotanya direbut. Karena Wang Chen, Tuan Muda pertama menjadi seekor anjing liar. Kemuliaan masa lalu telah hilang. Kemuliaan masa lalu tidak bisa ditemukan. Kehidupan seperti apa yang dijalani Tuan Muda pertama selama periode ini? Dia menundukkan kepalanya di hadapan Tuan Muda ke-9 dan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya di aliansi sembilan kota. Dia menanggung penghinaan dan berjuang di ambang kematian. Bahkan pelindung Dao yang paling terpercaya pun mengkhianatinya. Tuan Muda ke-9 sudah lama menjadi gila. Tidak ada yang ingin membunuh Wang Chen lebih dari dia. Oleh karena itu, setelah mendapatkan konfirmasi Tuan Muda ke-9, Tuan Muda pertama segera merasakan semangat yang kuat. Wang Chen memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Terus. Kali ini, Tuan Muda pertama tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Tuan Muda pertama tersenyum dingin. Dia bukan sampah seperti Gusan. Dia tidak akan ditakuti oleh Wang Chen, apalagi memberi kesempatan pada Wang Chen. Saya akan kembali dengan jiwa dan tubuh fisik Wang Chen. Tuan Muda pertama dijamin. Aku percaya kamu. Meskipun kekuatan Wang Chen meningkat secara signifikan, Anda adalah talenta luar biasa dari aliansi sembilan kota kami saat itu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk berurusan dengan Wang Chen. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan Wang Chen. Bunuh dia, dan aku akan mengembalikan kejayaanmu. Mata Tuan Muda ke-9 berkedip-kedip dengan cahaya redup. Tuan Muda ke-9 berkata perlahan saat cahaya redup berkedip di matanya. Ini juga merupakan kesepakatan antara dia dan Tuan Muda pertama. Ini juga merupakan kesepakatan antara dia dan Tuan Muda pertama. Bagus. Mendengar kata-kata Tuan Muda ke-9, Tuan Muda pertama tersipu malu. Tuan Muda pertama menantikan hari itu. Ini adalah pil obat. Bila perlu, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda. Namun, terdapat efek samping yang signifikan. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Jangan gunakan kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Juga, aku akan meminjamkanmu harta karun. Bawalah bersamamu untuk menangani Wang Chen. Tidak ada yang salah. Tuan Muda ke-9 berkata kepada Tuan Muda pertama setelah memastikan bahwa Tuan Muda pertama akan pergi. Kemudian, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan botol giyok putih bersih dan sebuah harta karun. Kedua benda ini adalah harta karun Tuan Muda ke-9. Jika Tuan Muda ke-9 tidak khawatir sesuatu akan terjadi, mengapa dia mengeluarkan mereka? Namun, Tuan Muda ke-9 tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Dibandingkan dengan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa, apa yang tidak bisa dia bayar? Juga, aku akan meminta pelindung dauku mengikutimu untuk membunuh Wang Chen. Seluruh aliansi sembilan kota akan memberi Anda bantuan. Dimanapun Wang Chen berada, dia akan segera dikirim ke sisimu. Saya harap Anda dapat kembali dengan cepat. Tuan Muda ke-9 berkata dengan ekspresi muram setelah Tuan Muda pertama menerima barang tersebut. Meskipun dia tidak menyebutkan konsekuensi kegagalannya, Tuan Muda ke-9 dengan jelas menunjukkan ekspresi muram. Jelas sekali, niat membunuh yang terpancar di mata Tuan Muda ke-9 sudah menjelaskan segalanya. Tidak ada yang salah. Tuan Muda pertama dipenuhi dengan keyakinan. Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Muda ke-9 berbalik dan keluar dari halaman. Tuan Muda tertua, He he, kalau kali ini aku gagal. Anda tidak perlu kembali. Tuan Muda ke-9 mendengus dingin ketika dia melihat Tuan Muda pertama pergi. Lalu, dia menyipitkan matanya. Saya dengar beberapa waktu lalu ada kabar dari kota Chang. Wang Yan sepertinya muncul di kota Chang. Sepertinya mereka akan pergi ke pavilion pembantaian naga. Huff, ini saat yang tepat untuk menyebarkan berita. Mereka akan mengatakan bahwa Wang Yan berada di kota Chang, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Wang Chen pasti akan menuju ke sana. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda ke-9 mengungkapkan senyuman dingin. Biarkan dia membantu Tuan Muda sulung lagi. 2683 Kota Chang Memikirkan tempat ini, Tuan Muda ke-9 mengungkapkan senyuman dingin yang haus darah. Itu adalah kuburan yang dia persiapkan untuk Wang Chen. Disitulah Wang Chen dimakamkan. Tuan Muda ke-9 tidak percaya bahwa Wang Chen tidak akan pergi ke kota Chang setelah mengetahui tentang Wang Yan. Apa hubungan antara Wang Chen dan Wang Yan? Setidaknya, berdasarkan informasi yang diperoleh Tuan Muda ke-9, hubungan mereka luar biasa baik. Ini adalah kelemahan terbesar Wang Chen. Beberapa waktu lalu, kabar dari Chang Cheng hanya sedikit memperbaiki suasana hati Tuan Muda ke-9. Ini karena Wang Yan terluka. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, sepertinya Wang Yan pergi ke pavilion pembantaian naga untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Lebih penting lagi, keluarga Wang sepertinya ingin menghubungi pavilion pembantaian naga untuk berurusan dengan aliansi sembilan kota. Memikirkan hal ini, Tuan Muda ke-9 mengungkapkan senyuman menghina. Tempat seperti apa pavilion pembantaian naga itu? Itu adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh aliansi sembilan kota. Apakah mereka perlu bekerja dengan orang lain? Apakah mereka akan berurusan dengan aliansi sembilan kota? Terlebih lagi dengan keberadaan Tuan Muda ke-3, yang membuatnya semakin mustahil. Memikirkan Tuan Muda ke-3, bibir Tuan Muda ke-9 bergerak-gerak tanpa sadar. Orang itu adalah seseorang yang tidak ingin dihadapi oleh Tuan Muda ke-9. Selain itu, dia adalah murid pavilion pembantaian naga. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang ingin bekerja dengan pavilion pembantaian naga. Itu hanya angan-angan belaka. Oleh karena itu, keluarga Wang ditakdirkan untuk tidak berhasil. Kenyataannya, sebelum Wang yan tiba di pavilion pembantaian naga, Wang jia telah menemukannya di kota Chang. Wang jia memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan dilakukan Wang jia? Jawabannya sudah jelas. Wang yan terluka parah. Berita ini hanya sedikit meningkatkan suasana hati Tuan Muda ke-9. Sekarang, ini menjadi kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Selama Wang Chen pergi ke kota Chang, dia tidak akan kembali. Pada saat itu, jika dia membunuh Wang Chen, mata Tuan Muda ke-9 berubah menjadi bersemangat. Tuan Muda tertua, Wang jia, Chang Cheng. Setelah menghubungkan semua petunjuk ini, Tuan Muda ke-9 tidak tahu bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri. Dia pasti akan mati. Biarkan orang-orang kita menyebarkan beritanya. Saya ingin Wang Chen tahu tentang situasi di kota Chang. Tuan Muda ke-9 berkata dengan dingin sekali lagi. Iya. Tepat setelah Tuan Muda ke-9 berbicara, sebuah suara serak terdengar dari kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, samar-samar dia bisa melihat sesosok tubuh keluar dari halaman. Wang Chen, kamu sudah mati. Fragmen jiwa Raja Dewa itu milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tuan Muda ke-9 bergumam dengan ekspresi yang sangat ganas setelah dia membuat semua pengaturan. Saat ini, senyumannya tampak sangat gila. Ada juga keluarga Wang. Rencana Anda bisa melupakan kesuksesan. Kali ini, aku akan membunuh Wang Chen, lalu aku akan membunuh kalian semua. Sudah waktunya bagi Anda untuk membayar harga yang pantas atas apa yang Anda lakukan terhadap aliansi 9 kota. Tidak ada yang bisa membuat aliansi 9 kotaku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa hidup bebas setelah mendapat manfaat dari aliansi 9 kota. Keluarga Wang Anda tidak memenuhi syarat. Saat memikirkan keluarga Wang, niat membunuh di mata Tuan Muda ke-9 semakin meningkat. Selama periode waktu ini, dapat dikatakan bahwa aliansi 9 kota telah terpukul parah. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan masalah. Serangan balik aliansi 9 kota akan dimulai sekarang. Apa, kakak terluka, di kota Chang? Beberapa hari kemudian, di kota yang berjarak 5 juta kilometer dari domen naga, Wang Chen menerima berita tentang Wang Yan. Wang Yan terluka, dan keluarga Wang menderita kerugian besar di kota Chang. Berita ini seperti sambaran petir bagi Wang Chen. Ketika penjaga bayangan keluarga Wang memverifikasi berita ini, ekspresi Wang Chen berubah cemberut. Ya, guru pertama disergap di kota Chang dan terluka parah. Keberadaannya tidak diketahui. Di depan Wang Chen, seorang penjaga bayangan berkata dengan suara yang dalam. Bajingan. Pupil mata Wang Chen mengerut ketika dia mendengar kata-kata penjaga bayangan itu. Wang Jia. Wang Chen bertanya. Bukan karena Wang Chen tidak mengetahui tentang Wang Jia di kota Chang. Sebelum meninggalkan domen naga, Wang Chen telah mengetahui tentang Wang Jia dari Sun Yifan. Namun, dia sedang terburu-buru untuk pergi ke domen naga, jadi Wang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Awalnya, dia ingin menunggu sampai waktu yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap Wang Jia. Tanpa diduga, Wang Jia berinisiatif datang mengetuk pintunya. Lebih penting lagi, mereka telah mengambil tindakan terhadap Wang Yan. Hal ini membuat niat membunuh Wang Chen melonjak. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan dibunuh. Bagi Wang Chen, keluarga dan teman-temannya adalah kebalikannya. Wang Jia, bagus, sangat bagus. Kembali ke benua Tian Suan, saya mencabut fondasi Anda. Sekarang, aku akan membuat kalian semua menghilang sepenuhnya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kekejauhan dengan wajah muram. Bagaimana kabar Wang Yan? Wang Chen agak cemas. Secara kebetulan, dia harus melewati kota Chang dalam perjalanan menuju pavilion pembantayan naga. Dalam hal ini, Wang Chen tidak keberatan menimbulkan badai di kota Chang. Bukankah Wang Jia ingin bergabung dengan aliansi sembilan kota? Bukankah mereka mengambil tindakan terhadap Wang Yan? Mari kita lihat apakah mereka bisa menahan balas dendam keluarga Wang. Katakan pada Sun Yifan untuk bertindak sesuai rencana. Saya akan pergi ke kota Chang untuk mempertahankan benteng. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada pria di depannya tanpa ekspresi. Iya. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, penjaga bayangan berpakaian hitam itu buru-buru menjawab. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mundur keluar pintu. Dia ingin segera mengirimkan berita ini kembali ke keluarga Wang. Kemunculan Wang Chen dan kembalinya Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi keluarga Wang. Lord Sun dan yang lainnya akan senang mendengar berita ini. Aku harus pergi ke kota Chang untuk jalan-jalan. Setelah pria itu pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen membatalkan rencana awalnya untuk beristirahat dan langsung menuju kota Chang. Namun, Wang Chen tidak tahu bahwa ini adalah jebakan besar yang telah dibuat oleh Tuan Muda ke-9 untuknya. Perjalanan ke kota Chang ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Apakah dia akan terbang ke langit? Atau apakah dia akan jatuh? Perjalanan ini tidak dapat diprediksi. Kamu bilang Wang Chen sedang menuju kota Chang. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Siang hari berikutnya, Tuan Muda sulung menerima berita tentang Wang Chen. Tuan Muda ke-9 telah menebar jaringnya selama beberapa hari. Ikan besar, Wang Chen, akhirnya mengambil umpannya. Hal ini membuat suasana hati Tuan Muda tertua menjadi baik. Tuan Muda sulung bertanya dengan tidak tergesa-gesa sambil melihat ke arah pelindung Tuan Muda ke-9 di sampingnya. Saya menerima kabar bahwa Wang Chen sedang menuju kota Chang. Jika tidak ada kecelakaan, mengingat kecepatannya, dia pasti akan mencapai kota Chang dalam waktu tiga hari. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Bagus sangat bagus. Hahaha, Wang Chen, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Sangat bagus. Kali ini, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tuan Muda sulung tertawa sinis setelah menerima konfirmasi. Sepertinya rencana Tuan Muda ke-9 masih sempurna. Kali ini, kami tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Beritahu Wang Jia untuk bersiap-siap. Tuan Muda tertua memandang lelaki tua di sampingnya dan mendengus. Wang Chen, keluarga Wang, balas dendamku akan dimulai di sini. Tuan Muda sulung bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kekejauhan dengan mata menyipit. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Sejak dia menjadi anjing liar, Tuan Muda sulung merasa setiap hari terasa seperti setahun. Dan kini, hari yang ditunggunya akhirnya tiba. Hal ini menyebabkan darah di tubuh Tuan Muda sulung mulai mendidih. Sudah waktunya aku pergi dan melihatnya. Tuan Muda sulung menghembuskan nafas dan dengan paksa menekan emosinya yang menggilas saat dia menuju pintu. Tiga hari, dia masih bisa menunggu selama tiga hari terakhir. Angin menderu-deru di telinganya. Saat fajar menyingsing, Wang Chen bergerak maju dengan cepat. Saat sosoknya berkedip, dia meninggalkan bayangan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kecepatan Wang Chen. Empat hari. Selama empat hari, Wang Chen berlari kencang. Kota Chang ada di hadapannya. Di depannya, saat fajar menyingsing, Wang Chen samar-samar bisa melihat kota besar itu. Itu adalah kota Chang, tempat yang harus dia lewati untuk mencapai pavilion pembantaian naga. Ini juga merupakan tujuan perjalanan Wang Chen. Kilatan dingin muncul di matanya. Pada saat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia ingin melihat seberapa besar badai yang bisa ditimbulkan oleh kota Chang. Suara mendesing. Udara sepertinya terkoyak saat Wang Chen bergerak seperti seberkas cahaya. Buk! Buk! Tiba-tiba, dua langkah kaki yang teredam berhenti. Ribuan meter dari kota Chang, Wang Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Jika kamu ingin membunuhku, keluarlah. Sambil mendengus dingin, Wang Chen tiba-tiba berbicara ke ruang kosong. Dengusan dinginnya bagaikan guntur, merobek kesunyian fajar. Ada aura pembunuh tambahan di udara. Aura Wang Chen juga meningkat dengan dengusan dingin ini. Hahaha, Wang Chen, kamu memang ada di sini. Saya tidak berharap Anda berhati-hati. Anda benar-benar menemukan saya. Saat suara Wang Chen menghilang, tawa dingin terdengar. Tiba-tiba, suara robekan yang dalam terdengar dari ruang kosong. Di atas kehampaan, retakan hitam pekat muncul. Beberapa sosok keluar dari lubang hitam dan muncul di depan Wang Chen. Yang memimpin mereka adalah putra tertua dari Aliansi Sembilan Kota. Pada saat ini, melihat Wang Chen, putra tertua tertawa dingin. Namun, jadi bagaimana jika kamu menemukanku? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tuan muda tertua sangat percaya diri dan mendominasi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Itu benar, yang menunggu di sini adalah putra sulung. Tiga hari yang lalu, dia menerima kabar bahwa Wang Chen akan datang ke Kota Chang. Sejak hari itu, putra tertua menghubungi Wang Jia dan melakukan semua persiapan yang diperlukan, menunggu kedatangan Wang Chen. Putra tertua tidak sabar untuk melihat Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Nyatanya, Wang Chen tidak membiarkan putra sulungnya menunggu. Hari ini adalah hari ketiga. Faktanya, Wang Chen telah tiba lebih awal dari yang dia duga. Tampaknya berita tentang Tuan Muda Kesembilan sangat bermanfaat. Berita tentang Wang Yan secara langsung membawa Wang Chen ke dalam jebakan. Mendengar hal ini, niat membunuh putra sulung meningkat. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. 2684 Waktu kematianku, haf, sombong sekali. Merasakan niat membunuh yang luar biasa dari Tuan Muda Tertua, Wang Chen mendengus dingin, memperlihatkan senyuman dingin. Ingin membunuhku. Tuan Muda Tertua tidak cukup kuat. Jika itu terjadi beberapa bulan yang lalu, Tuan Muda Tertua akan memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Tapi sekarang, dia tidak lagi memenuhi syarat. Dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Wang Chen telah memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Dia ingin melihat bagaimana Tuan Muda Tertua akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengaktifkan auranya dan tanpa basa-basi terlibat dengan aura mengesankan Tuan Muda Tertua. Ledakan. Sebelum pertempuran dimulai, kedua aura itu saling bentrok. Untuk sesaat, langit dipenuhi angin kencang. Kekuatanmu meningkat banyak, tapi itu masih belum cukup. Wang Chen, akan kutunjukkan padamu kalau aku sombong. Tuan Muda Tertua mendengus tanpa mengubah ekspresinya saat dia menahan aura Wang Chen. Bagi Tuan Muda Tertua, Wang Chen masih keras kepala meski dia akan mati. Wang Chen, kamu harus mati hari ini. Di samping Tuan Muda Tertua, seorang lelaki tua berteriak dengan ekspresi gelap. Melihat Wang Chen, mata lelaki tua ini memerah, seperti binatang buas yang sedang melihat mangsanya. Niat membunuh mengelilinginya. Dibandingkan dengan Tuan Muda Sulung, niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Anak buah Wang Jia. Wang Chen baru memperhatikan lelaki tua itu ketika dia mendengar raungan marah lelaki tua itu. Hari ini, Tuan Muda Tertua bukan satu-satunya yang ada di sini. Selain Tuan Muda Sulung, ada empat tokoh lainnya. Wang Chen mengenali salah satunya. Bukankah itu pelindung Dau Tuan Muda ke-9? Dia tidak menyangka pelindung Dau Tuan Muda ke-9 akan datang juga. Satu-satunya kabar baik adalah Tuan Muda ke-9 tidak muncul. Ada pun tiga lainnya, Wang Chen. Dia tidak mengenali mereka, terutama lelaki tua yang sedang mengaum sekarang. Namun, Wang Chen samar-samar menebak identitas lelaki tua ini. Dia bukan anggota aliansi sembilan kota. Ini karena Wang Chen merasakan aura familiar dari niat membunuh orang tua itu. Itu adalah aura yang sepertinya berasal dari hutan belantara purba. Itu adalah aura yang datang dari dunia liar. Inilah aura unik keluarga Vientin. Dia seharusnya menjadi salah satu anak buah Wang Jia dari Changcheng. Huff, dia benar. Wang Chen, saya adalah nenek moyang Wang Jia, Wan Rong. Hari ini, aku, Wang Jia, akan membuatmu membayar dengan darahmu. Mendengar perkataan Wang Chen, lelaki tua bernama Wan Rong itu berteriak dengan marah. Melihat Wang Chen, lelaki tua itu tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Jika pandangan bisa membunuh, Wang Chen pasti sudah terbunuh berkali-kali sekarang. Wang Chen, berdiri di depannya adalah Wang Chen. Orang tua bernama Wan Rong ini tidak akan pernah melupakan nama ini selama sisa hidupnya. Saat itu, ketika pertama kali mendengar nama ini, dia menerima kabar buruk yang mengejutkan. Klan Wan telah dimusnahkan. Di benua langit yang mendalam, Wan Jia yang agung dihancurkan karena Wang Chen ini. Wang Chen membuat darah Wan Jia mengalir seperti sungai, membuat Wan Jia tidak ada lagi. Jika dia tidak bisa meninggalkan medan perang, Wan Rong akan kembali ke benua langit yang mendalam tanpa ragu-ragu dan membunuh Wang Chen. Orang harus tahu bahwa Wan Jia dari benua langit yang mendalam adalah fondasi sebenarnya dari Wan Jia. Wan Jia di sana hancur. Faktanya, meski masih ada beberapa dari mereka di medan perang, nama Wan Jia sudah mati. Siapa yang bisa melupakan kebencian ini? Sekarang setelah musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Bagaimana Wan Rong bisa memandang Wang Chen dengan baik? Kebencian Wan Jia harus dibayar dengan darah. Itu harus dibasu dengan nyawa Wang Chen, darah Wang Chen, dan kepala Wang Chen. Wan Rong, darah dibalas darah. Mendengarkan kata-kata Wan Rong, Wang Chen menyipitkan matanya. Darah dibalas darah. Wan Jia ini benar-benar banyak bicara. Ingin Jia? Tidak? Tepatnya, ini tidak bisa dianggap Wan Jia lagi, kan? Itu hanyalah beberapa barang antik yang tersisa, namun mereka masih ingin membalas dendam, ingin membunuhnya, dan ingin mengembalikan kejayaan Wan Jia. Mereka terlalu banyak berpikir. Wan Jia bukanlah keluarga besar seperti keluarga Tang. Mereka tidak memiliki yayasan keluarga Tang. Fondasi keluarga Tang di benua langit yang mendalam telah hancur, namun fondasi mereka di medan perang masih tidak kecil. Tapi, bagaimana dengan Wan Jia? Inti Wan Jia berada di benua langit yang mendalam. Fondasi mereka di benua langit yang mendalam telah hancur. Di medan perang ini, badai macam apa yang bisa mereka timbulkan? Konon Wan Jia sepertinya memiliki kejeniusan di medan perang ini. Namun, itu hanyalah kejeniusan itu. Ada pun yang lainnya. Wang Chen tidak peduli. Jika Anda menginginkan darah ganti darah, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ayo, selesaikan dendam kita hari ini. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Sombong sekali. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung bersama. Aku akan melawanmu sendirian dulu. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Mendengar perkataan Wang Chen, sebelum Wang Jia mengatakan apapun, Tuan Muda Sulung sangat marah hingga dia tertawa. Ini adalah pertarungan martabat. Tuan Muda Sulung tidak ingin ada orang yang ikut campur. Jika memungkinkan, dia tidak ingin Wang Jia ikut campur dalam masalah antara dia dan Wang Chen. Saat itu, pada malam kehancuran keluarga, Tuan Muda Sulung dan Wang Chen bertengkar. Hari itu, dia benar-benar menekan Wang Chen. Sayangnya, karena kecerobohan sesaat, Wang Chen menggunakan God Punishing Move, menyebabkan kedua belah pihak terluka. Itu memalukan. Selama periode waktu ini, Tuan Muda Sulung telah mengalami terlalu banyak pengalaman. Ini bahkan lebih memalukan. Hari ini, Tuan Muda Sulung ingin menghapus aib ini secara pribadi. Dia tidak ingin siapapun berpartisipasi dalam pertempuran kejayaan ini. Adapun Wang Jia. Orang-orang ini hanyalah pelindung Tuan Muda ke-9. Mereka ada di sana hanya untuk aman. Orang-orang ini hanya akan bergerak ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentu saja, Tuan Muda Sulung percaya bahwa dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bergerak. Begitu orang-orang ini bergerak, itu akan menjadi penghinaan lain bagi Tuan Muda Sulung. Membunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Sulung meraung. Sosoknya melintas, langsung menyerang Wang Chen. Ledakan. Auranya melonjak. Lapisan udara meledak. Aura Tuan Muda Sulung sangat kejam. Dalam sekejap mata, aura Tuan Muda Sulung naik ke puncaknya. Tuan Muda Sulung berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Aura yang sangat kuat. Melihat Tuan Muda Sulung menyerangnya, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Aura yang sangat kuat. Aura Tuan Muda Sulung sepenuhnya mencerminkan kekuatannya. Dia memang seorang ahli. Dia memang memenuhi syarat untuk menjadi jenius dari aliansi sembilan kota. Kalau begitu ayo bertarung. Setelah berseru, Wang Chen juga meraung, tidak mau kalah. Sejak Tuan Muda Sulung datang, bagaimana Wang Chen bisa menunjukkan kelemahan? Jika mereka ingin melawan, mereka akan melawan. Hari ini, mereka akan berjuang sepuasnya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dalam sekejap, dia juga menstimulasi api Rosevins. Wang Chen tidak menahan diri. Dia benar-benar ingin melihat apakah dia sekuat yang dia bayangkan. Dia ingin menjadikan Tuan Muda Tertua ini sebagai batu loncatan pertamanya setelah memurnikan garis keturunan dan sisa jiwa Raja Dewa. Ledakan. Auranya terus meningkat. Dalam sekejap mata, Wang Chen seperti Dewa Iblis, berdiri di antara langit dan bumi. Enam Jalan Reinkarnasi, Cahaya Reinkarnasi. Membentuk jimat di tangannya, Wang Chen langsung mengerahkan energi Dao Ekstrim. Enam Jalan Reinkarnasi, Cahaya Reinkarnasi muncul. Bas. Fajar langsung tertutup. Saat jimat terbentuk, energi di tubuh Wang Chen menyembur keluar. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyilaukan bersinar. Cahaya kemasan tak berujung jatuh dari langit, seolah dunia telah berubah dari fajar hingga siang hari dengan terik matahari di langit. Setiap sinar cahaya kemasan terasa sangat panas. Cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dunia. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan menyelimuti Tuan Muda Sulung. Menggiling. Pada saat ini, Wang Chen tidak ragu untuk mendengus dingin, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Pancaran cahaya kemasan sepertinya berubah menjadi padat dalam sekejap. Di bawah tarikan Wang Chen, mereka tiba-tiba mengencang. Cahaya kemasan yang hangat itu, pada saat ini, menjadi kejam dan berdarah. Setiap sinar cahaya kemasan adalah bilah tajam. Jutaan bilah tajam jatuh pada saat bersamaan. Seberapa mengejutkan momentumnya. Kemampuan ilahi. Ini jelas merupakan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ilahi. Setelah memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa, kekuatan Wang Chen tidak hanya meningkat. Bukan hanya kekuatan garis keturunannya yang meningkat. Semakin banyak manfaat yang terlihat secara bertahap. Misalnya, cahaya reinkarnasi ini. Sebelumnya, ketika Wang Chen menggunakannya, itu paling banyak adalah kekuatan kemampuan kuasi ilahi. Tapi sekarang, sekarang, itu telah sepenuhnya mencapai tingkat kemampuan ilahi. Meskipun itu tidak sebagus kemampuan ilahi yang hebat, itu pastinya tidak kalah dengan kemampuan ilahi. Ini adalah kemampuan ilahi Wang Chen sendiri. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang bahkan akan dapat melihat bahwa ada sedikit warna merah di dalam cahaya kemasan. Jejak warna merah tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah niat membunuh terbesar dari cahaya reinkarnasi. Itu juga merupakan alasan utama mengapa cahaya reinkarnasi meningkat. Ini adalah perwujudan paling langsung dari pemurnian esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Tuan Muda tertua tiba-tiba berubah ketika seberkas cahaya kemasan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Awalnya, ketika dia melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini, dia mencibir dengan jijik, tapi sekarang dia tampak terkejut. Dia telah melihat gerakan Wang Chen sebelumnya. Tuan Muda Sulung pernah mematahkan langkah Wang Chen. Pada saat itu, semuanya sangatlah mudah. Karena itu, ketika dia melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini lagi, Tuan Muda Sulung merasa meremehkan. Tapi hari ini, apa hasilnya? Hasilnya sangat berbeda. Hari ini, ketika dia menghadapi gerakan ini lagi, Tuan Muda Sulung dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam gerakan ini. Kemampuan Ilahi Ini adalah kemampuan ilahi yang sejati. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri dengan kemampuan berkembang. Sungguh aura tirani. Apakah ini manfaat dari esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa? Bajingan Memikirkan hal ini, Tuan Muda Sulung mengutuk. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Tuan Muda Sulung menarik kembali ekspresinya dan meraung. Biarpun kekuatan jurus ini telah meningkat dan menjadi kemampuan ilahi sejati, terus kenapa? Langkah ini masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Setelah beberapa saat terkejut, Tuan Muda Sulung kembali tenang. Langkah ini telah meningkat pesat. Namun, itu tidak cukup untuk membuat Tuan Muda Tertua tidak berdaya. Kemudian, dia akan membiarkan Wang Chen melihat bagaimana dia bisa menghentikan langkah ini lagi. Jika dia bisa mematahkannya sekali, dia bisa mematahkannya lagi. Hari ini, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Wang Chen. 2685 Melihat cahaya keemasan tak berujung menyapu, aura Tuan Muda Tertua juga meroket dalam sekejap. Itu benar, kekuatan Wang Chen meningkat. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen bahkan mengejutkan Tuan Muda Tertua. Namun, Tuan Muda Sulung tidak mundur. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Dengan raungan marah, Tuan Muda Sulung melontarkan pukulan ke arah cahaya keemasan tak terbatas yang datang padanya. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, gunung dan sungai berguncang. Seluruh bumi tampak bergetar. Antara langit dan bumi, gelombang udara bergulung. Gelombang udara yang tak ada habisnya berubah menjadi ribuan binatang yang mengaum dan berlari ke depan. Gemuruh. 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 Mendesis. Mendesis. Di tengah gelombang udara dan ribuan binatang yang berlari kencang, garis-garis cahaya keemasan tampak membeku, tidak mampu menyelimuti Tuan Muda Tertua sepenuhnya. Retakan. Suara tajam terdengar. Secercah cahaya keemasan langsung pecah, berubah menjadi debu dan menyebar antara langit dan bumi. Retak. Retak. Saat seberkas cahaya keemasan pertama hancur, terjadi reaksi berantai. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan pecah satu demi satu. Dalam sekejap, langit dipenuhi bintang-bintang yang mempesona. Debu dalam jumlah tak berujung membubung ke awan, menyebabkan langit dan bumi menjadi kacau. Enyah. Akhirnya menolak langkah Wang Chen, wajah Tuan Muda Tertua menjadi gelap, dan dia meraung lagi. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, energi terakhirnya meletus sepenuhnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berlari ke depan. Dalam sekejap mata, mereka menerobos semua cahaya keemasan dan langsung menuju Wang Chen. Waktu yang tepat. Wang Chen tertawa terbahak-bahak saat melihat cahaya reinkarnasinya dipatahkan dengan begitu mudah. Adapun cahaya reinkarnasi, Wang Chen tidak memiliki harapan yang tinggi. Karena Wang Chen tahu orang seperti apa Tuan Muda Tertua itu. Dia pasti bisa dianggap sebagai ahli terkemuka. Apakah Wang Chen ingin membunuhnya dengan cahaya reinkarnasi? Itu sungguh mustahil. Cahaya reinkarnasi telah meningkat, sekarang setelah berevolusi menjadi kemampuan ilahi sejati, lalu kenapa? Bagaimanapun juga, tempat itu masih agak jauh dari kekuatan ilahi yang agung. Bahkan jika Wang Chen menggunakan tujuh langkah mengguncang surga atau pedang pemadam matahari, dia mungkin tidak akan mampu melukai Tuan Muda Tertua dengan parah, apalagi cahaya reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika Wang Chen menggunakan cahaya reinkarnasi, dia sudah bersiap. Cahaya reinkarnasi adalah yang pertama kali dilepaskan. Wang Chen bahkan tidak mengambil nafas saat dia tiba-tiba menyiapkan pedang pemadam matahari. Pupil mata Wang Chen mengerut ketika dia melihat binatang buas itu menyerangnya. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Istirahatlah untukku. Senjata energi unsur di tangannya turun dari langit bersama dengan amukan api lima logam. Asteris hua, asteris. Pedang itu menebas dengan momentum runtuhnya gunung dan sungai. Seluruh kekosongan terbelah menjadi dua oleh pedang. Sebuah lubang hitam raksasa, seperti jurang antara langit dan bumi, terletak di seluruh langit dan bumi ini. Jurang yang gelap gulita menelan segalanya. Yang mengejutkan, persenjataan energi asal Wang Chen lah yang menyebarkan ngarai. Api yang berkobar menyala dan pedang ki bersiul. Setelah menyatu dengan kekuatan wood raging fire, gerakan ini menjadi sangat kuat. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya dalam pedang pemadam matahari ini. Kecepatannya sangat cepat. Astaga! Seperti air raksa yang tumpah ke tanah, gelombang udara yang tak terbatas tersapu. Ledakan. Raungan teredam meledak. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Wang Chen langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Wang Chen. Debu menutupi langit dan bumi. Pedang ini tidak dapat dihentikan. Pedang ini tidak ada bandingannya. Di bawah pedang ini, segala sesuatu di dunia ini seperti seekor semut. Tidak bagus. Mundur. Melihat pemandangan ini dan merasakan pedang kita berujung yang dilepaskan oleh gerakan sengit Wang Chen, Wan Rong dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari jauh adalah orang pertama yang mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Tuan muda tertua tidak membutuhkan mereka untuk berpartisipasi. Namun, mereka tetap tidak bisa lengah. Pertempuran ini terlalu mengerikan. Kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Di bawah pedang ini, gunung dan sungai berguncang, matahari dan bulan meredup, dan langit menjadi gelap. Pedangki, seolah-olah itu adalah suatu zat, ditembakkan ke segala arah. Bahkan seorang prajurit puri yang biasa tidak akan mampu menahan pedangki yang tersebar, bukan? Wang Chen memang orang yang sulit untuk dihadapi. Bahkan Wan Rong dan yang lainnya bisa merasakan niat membunuh dan ancaman dari pedangki yang tersebar. Hal ini membuat Wan Rong dan yang lainnya tidak berani ragu, dan mereka buru-buru mundur ke belakang. Langkah yang sangat kuat, Wang Chen, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, jangan pernah berpikir untuk menyakitiku. Wan Rong dan yang lainnya mundur. Binatang-binatang itu dihancurkan, dan Tuan Muda tertua langsung terkena pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Merasakan pedangki yang tajam, wajah Tuan Muda Sulung menjadi pucat. Dia mampu memecahkan cahaya reinkarnasi. Tapi bagaimana dengan langkah ini? Di bawah pedangki yang menakutkan, Tuan Muda Sulung merasa darahnya mulai membeku. Langkah yang sangat kuat, sungguh kekuatan yang luar biasa. Wang Chen sebenarnya telah berkembang ke tahap ini. Mustahil. Dia harus membunuh Wang Chen hari ini. Jika dia membiarkan Wang Chen terus hidup, tidak ada yang bisa menekannya di masa depan. Ini adalah masalah yang sangat mengerikan. Mendengar hal ini, niat membunuh Tuan Muda Sulung semakin meningkat. Off, off. Suara robekan terdengar dari tubuhnya. Itu adalah pedangki yang dibawa oleh pedang Wang Chen yang belum jatuh telah meledak di depan Tuan Muda. Pakaiannya robek, dan rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah, dan dia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Suara mendesing. Di bawah kendali Tuan Muda tertua, senjata Dewa Hitam pekat di tangannya langsung bersinar dengan cahaya hitam. Enyahlah. Dengan raungan yang sangat keras, senjata suci itu menyeret cahaya hitam di belakangnya saat ia menyapu udara seperti komet. Ledakan. Senjata ilahi itu menembus lapisan gelombang kejut, dan auranya melahap gunung dan sungai. Serangan ini berbenturan dengan pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Gemuruh. Ledakan itu memekakkan telinga. Seluruh tanah mulai bergetar. Di kejauhan, Wan Rong dan yang lainnya terpaksa mundur oleh gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut. Langkah yang mengerikan. Kekuatan yang luar biasa. Saat ini, hanya ketakutan yang tersisa di hati setiap orang. Wang Chen. Hal ini membuat Wan Rong dan yang lainnya merasa bingung. Kekuatan Wang Chen jelas bukan hal yang baik bagi orang-orang ini. Jelas, kekuatan Wang Chen bukanlah hal yang baik bagi orang-orang ini. Mungkinkah mereka benar-benar membunuh Wang Chen sekuat itu? Hati mereka semakin berat, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi rumit. Aurora muncul dari debu. Semua orang menahan napas dan fokus. Mereka menunggu dengan tenang. Saat ini, mereka tidak dapat melihat Wang Chen atau tuan muda tertua. Sosok mereka sudah tertutup aurora tak terbatas dan debu yang memenuhi udara. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah garis-garis aura pedang yang sepertinya telah terwujud, melintasi dunia. Tabrakan hebat kali ini menimbulkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Gelombang kejut berubah menjadi ribuan harimau ganas yang mengaum ke langit. Gelombang kejut itu berubah menjadi naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat melintasi langit. Langit menjadi gelap. Awan gelap memenuhi langit. Petir menyambar. Pertarungan antara dua ahli tak tertandingi menyebabkan kilangit dan bumi menjadi kacau. Siapa yang menang? Tuan muda tertua, Wang Chen. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat aurora berangsur-angsur menghilang dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi, Wan Rong dan yang lainnya mengangkat kepala untuk mengantisipasi. Siapa yang menang pada akhirnya? Ini adalah pertempuran yang paling penting. Wuss. Angin dingin bersiul. Saat semua orang menunggu, akhirnya debunya hilang. Itu mereka. Seru seorang pria parubaya bernama Wan Jia. Ketika debunya hilang, semua orang melihat dua sosok. Wang Chen, tuan muda tertua, itu adalah dua orang ini. Pada saat ini, di tengah angin dingin, di tanah yang berantakan, Wang Chen dan tuan muda tertua berdiri di jalan buntu. Gerakan mereka tampak terhenti. Tampaknya mereka telah berubah menjadi patung batu, berdiri di antara langit dan bumi. Dengan senjata ilahi di tangan, aurora di sekitar tubuh mereka tetap ada. Setelah satu pukulan, tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan yang lain. Pada saat ini, di tengah angin dingin, keduanya merasa malu dan terengah-engah. Ada bekas darah di sudut mulut Wang Chen. Pakaian tuan muda tertua compang kemping, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Darahnya menetes ke tanah di sepanjang senjata suci di tangannya. Desis. Melihat pemandangan seperti itu, Wan Rong dan yang lainnya tersentak. Bagaimana ini mungkin? Mata Wan Rong membelalak. Dilihat dari situasi saat ini, apakah tuan muda sulung menderita kerugian besar? Jelas sekali, tuan muda sulung berada dalam kondisi yang jauh lebih memalukan daripada Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar macam apa tuan muda tertua itu? Dia adalah jenius dari aliansi sembilan kota. Bagaimana dia bisa menderita kerugian di depan Wang Chen, si sampah? Jelas sekali, hasil seperti itu tidak bisa diterima oleh Wan Rong. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wan Rong menjadi tidak yakin. Batuk, batuk, batuk. Wang Chen tidak lagi peduli dengan apapun di dunia luar. Pada saat ini, setelah pertukaran itu, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Batuk keras, Wang Chen, yang mengatur nafas, mengeluarkan setegup darah. Kamu sangat kuat, namun, kamu kalah. Saat ini, Anda adalah anak panah di akhir penerbangannya. Melihat tuan muda tertua di seberangnya, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, Wang Chen terengah-engah. Benar sekali, tuan muda sulung sangat kuat. Namun, Wang Chen bahkan lebih kuat sekarang. Beberapa bulan yang lalu, Wang Chen mungkin menjadi seekor semut di depan tuan muda tertua. Namun, segalanya berbeda sekarang. Saat itu, kekuatan Wang Chen hanya berada di peringkat 80 resun. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Wang Chen telah melewati peringkat 9 matahari murni dan melangkah ke puncak alam matahari murni. Dia bahkan telah memurnikan esensi darah dan sisa jiwa raja yang saleh. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dibandingkan dengan saat itu? Seperti dugaan Wang Chen, kekuatannya mungkin tidak sebaik tuan muda ke-9 dan sedikit lebih rendah dari Gusan. Namun, melawan tuan muda tertua, keadaannya hampir sama. Wang Chen memang terluka dalam pertukaran pukulan tadi. Dia sudah cukup menderita. Namun, bagaimana dengan tuan muda tertua? Luka yang dialami tuan muda sulung bahkan lebih parah. Organ dalam Wang Chen hampir hancur. Organ dalam tuan muda tertua pasti telah hancur. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana dia bisa bersaing dengannya? 2686. Apakah saya terluka parah? Wang Chen tidak peduli. Cedera seperti ini, dia masih bisa menahannya. Tapi bagaimana dengan tuan muda tertua? Wang Chen percaya bahwa luka-lukanya bahkan lebih serius. Bisakah tuan muda sulung masih menanggungnya? Apakah dia masih memenuhi syarat untuk bertarung? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Kemenangan ada di genggamannya. Dia telah memenangkan pertempuran ini. Mendengar hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Hah! Ekspresi tuan muda tertua berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tatapan Wang Chen. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Suara mendesing. Ekspresi tuan muda tertua menjadi sangat pucat. Hilang. Matanya tampak hampa. Apakah dia benar-benar kalah dalam pertarungan ini? Tidak, aku tidak kalah. Wang Chen, aku masih bisa bertarung. Aku masih bisa membunuhmu. Namun, tuan muda sulung segera melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Ekspresinya berubah gila, dan wajahnya berkerut. Mengabaikan darah yang muncrat dari mulutnya, tuan muda sulung meraum marah. Kehilangan. Lelucon yang luar biasa. Kalah dari Wang Chen. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Kali ini, tuan muda sulung datang ke sini dengan keyakinan akan menang. Tuan muda ke-9 telah mengatur segalanya. Bagaimana dia bisa kalah? Baik itu kebenciannya terhadap Wang Chen, kebencian klannya terhadap Wang Chen, atau permintaan tuan muda ke-9, tidak ada alasan bagi tuan muda sulung untuk kalah. Dia tidak punya modal. Jika dia kalah kali ini, tuan muda tertua tahu apa konsekuensinya. Pada saat itu, konsekuensi apa yang akan dia hadapi? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan muda tertua tidak boleh kalah. Dia sudah berada di ujung jalan. Mendengar hal ini, mata tuan muda sulung berkilat tajam. Karena tidak ada jalan keluar, dia harus berjuang. Tuan muda sulung mengakui bahwa dia telah meremehkan Wang Chen. Namun, pertarungan belum berakhir. Ekspresi tuan muda sulung berubah menjadi ganas. Huff, Anda sedang mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata tuan muda sulung dan melihat bahwa dia masih belum menyerah, Wang Chen tersenyum dingin. Hasilnya telah diputuskan. Tuan muda sulung masih ingin bertarung dengan luka serius seperti itu. Mencari kematian. Tentara. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjepit jimat di tangannya. Asteris Hua, asteris. Dalam sekejap mata, senjata raksasa sepanjang seribu kaki muncul di langit. Api yang berkobar menyala. Seluruh langit berubah menjadi lautan api. Gagang panjang yang menakutkan itu menembus langit, seolah-olah itu berasal dari zaman barbar. Ia membawa aura tirani yang tak tertandingi saat ia melesat menuju tuan muda tertua. Suara mendesing. Angin pedang bersiul, dan ujung pedang tidak terbatas. Senjata panjang itu langsung membelah langit dan bumi menjadi dua. Jika kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Wajah Wang Chen dingin. Formula angkatan darat sudah cukup untuk menghadapi tuan muda saat ini. Bajingan. Dia menyaksikan prajurit-prajurit panjang itu melesat mendekat. Merasakan niat membunuh yang tak terbatas dan aura menakutkan, tuan muda sulung meraum dengan ganas. Aura kematian menyerang indranya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan panggilan neraka. Tuan muda tertua marah. Dia mempunyai ambisi yang besar, dan dia ingin mencapai puncak. Namun, mimpinya hancur. Bagaimana dia bisa melihatnya membuang nyawanya seperti ini? Ambisi dalam hatinya belum terwujud, dan dia tidak bisa mati. Enyah. Tubuhnya hampir terbelah, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, tuan muda tertua meraum dengan liar. Saat senjata panjang itu hendak membunuhnya, tuan muda sulung bergerak. Sosoknya bersinar, dan meskipun ada muncrat darah, tuan muda tertua memegang senjata ilahi dan menusuk ke depan seperti pedang tajam. Suara mendesing. Senjata panjang itu merobek langit dan bumi. Tuan muda tertua berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu menjadi langit dan bumi. Cepat, cepat, cepat. Kecepatannya sangat cepat. Diambang kematian, dengan hati yang penuh kengganan, tuan muda tertua meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Sosoknya bersinar, dan senjata panjang itu merobek langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, dua aliran cahaya bertabrakan antara langit dan bumi. Gemuruh. Langit dan bumi terbalik. Gelombang udara seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Retak, retak, retak. Di tengah tabrakan yang mengerikan, senjata panjang mengerikan yang dikondensasi Wang Chen mulai retak sedikit demi sedikit. Tuan muda sulung yang terluka parah ternyata menolak formula simbol tentara. Melihat adegan ini, murid Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Kepulan, kepulan, kepulan. Formula simbol tentara runtuh, namun tuan muda sulung juga memuntahkan darah. Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi kabut berdarah, dan bau darah yang menyengat menyebar. Pada saat ini, daging dan darah yang tak terbatas berceceran ke segala arah. Menahan cedera dan mengaktifkan seluruh potensinya, tuan muda sulung telah berkorban terlalu banyak. Bagaimana formula simbol tentara Wang Chen bisa dengan mudah ditolak? Oleh karena itu, tuan muda sulung juga menanggung beban yang sangat besar. Istirahatlah untukku. Namun, tuan muda sulung tidak terlalu peduli lagi. Di matanya, hanya ada niat membunuh. Matanya sudah merah padam. Di dalam hatinya, hanya ada niat membunuh. Targetnya hanya Wang Chen. Untuk membunuh Wang Chen, tuan muda tertua rela menyerahkan segalanya. Ding! Saat tuan muda tertua meraung, dalam sekejap, simbol tentara yang dipadatkan oleh Wang Chen runtuh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Energi tak berujung, bercampur darah, terciprat ke segala arah. Wang Chen, mati! Setelah menghancurkan senjata panjang yang diringkas oleh simbol tentara, tuan muda tertua meraung hampir dengan gila-gilaan, dan menabrak Wang Chen. Huff! Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya saat Wang Chen mendengus keras. Sungguh mengejutkan bahwa tuan muda tertua masih memiliki kemampuan bertarung saat ini. Namun, ini hanyalah sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Berapa lama sinar terakhir matahari terbenam bisa bertahan? Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan ini kepada tuan muda tertua. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen membeku, dan dia menelan seteguk darah. Sosoknya bergerak ke depan, dan dia berteriak, bunuh. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Hari ini, saya akan berjuang sampai langit menjadi gelap. Jika saya tidak membunuh tuan muda tertua, Wang Chen bersumpah tidak akan kembali. Ledakan. Mengabaikan luka di sekujur tubuhnya, Wang Chen dengan paksa meningkatkan auranya hingga batasnya. Melangkah ke langit azure, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, dan dia bergegas menuju tuan muda tertua dengan kecepatan lebih cepat. Berjuang di ambang kematian, dan kamu ingin membalikkan keadaan. Lihat aku membunuhmu. Ekspresi Wang Chen sangat dingin. Tuan muda tertua hanya tinggal menghirup satu hembusan udara. Selama dia menahan nafas ini, Wang Chen pasti akan menang. Dengan goyangan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi muncul di tangan Wang Chen saat ini. Boom! Lampu merah mekar, dan cahaya tak berujung meledak ke segala arah. Satu demi satu, Rune muncul di kuali langit dan bumi. Wuss! Angin menderu-deru. Saat ini, momentum kuali langit dan bumi bagaikan pelangi. Pergi! Dengan lambayan tangannya, kuali langit dan bumi tiba-tiba mengalirkan sungai yang kacau, menyapu tuan muda tertua. Kuali langit dan bumi mengguncang gunung dan sungai. Tuan muda tertua masih ingin melawan. Wajah Wang Chen dingin. Bajingan, minggir. Melihat kuali langit dan bumi menekan, murid tuan muda sulung tiba-tiba melebar. Krisis yang lebih besar melanda. Satu langkah salah, dan setiap langkah salah. Pada awalnya, Wang Chen berada di atas angin, menyebabkan tuan muda tertua terjerumus ke dalam situasi yang sangat memalukan. Bagaimana dia bisa menolak kuali langit dan bumi ketika dia terluka parah? Tuan muda tertua mengertakan gigi dan hanya bisa membuat pilihan terakhir yang ingin dia buat. Klon, inkarnasi. Pada saat ini, tuan muda tertua hanya bisa memanggil klon dan inkarnasinya. Dia tahu bahwa Wang Chen memiliki harta karun yang dapat menekan klon dan inkarnasinya. Justru karena inilah tuan muda tertua mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan klon dan inkarnasinya ketika dia bertarung dengan Wang Chen. Hal ini terutama berlaku untuk dopelgangernya, yang telah dihancurkan sebelumnya. Ini adalah dopelganger baru yang telah dia sempurnakan. Tidak mungkin ada kesalahan lagi. Oleh karena itu, tuan muda sulung tidak mau mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, tidak ada pilihan. Tubuh utamanya pasti tidak akan mampu bertahan melawan sungai kekacauan itu. Dan kuali langit dan bumi itu. Memikirkan hal ini, tuan muda tertua mengertakan gigi dan memanggil klon dan inkarnasinya. Dua sosok melintas dan terbang ke depan, langsung menuju kuali langit dan bumi. Apakah mereka akan datang? Melihat kedua sosok itu terbang di atas, sungai yang kacau itu sepertinya akan hancur dalam sekejap. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Wang Chen. Dia telah menunggu saat ini. Bunuh tuan muda tertua. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tuan muda tertua belum memanggil klon dan inkarnasinya, jadi tidak ada harapan. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, Wang Chen telah menunggu. Dia sedang menunggu tuan muda tertua memanggil klon dan inkarnasinya, sehingga dia bisa memaksa tuan muda tertua ke dalam situasi putus asa. Sekarang, saatnya telah tiba. Peti mati penyegel naga. Memikirkan hal ini, Wang Chen memanggil peti mati penyegel naga yang telah lama dia persiapkan. Sesosok melintas dan keluar dari belakang Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat. Itu adalah kembaran Wang Chen. Ternyata saat pertempuran ini dimulai, Wang Chen sudah siap menghadapi klon dan inkarnasi tuan muda tertua. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Klon tersebut sudah lama siap untuk bergerak. Dengan munculnya klon dan inkarnasi tuan muda tertua, peti mati penyegel naga langsung menjadi fondasinya. Ledakan. Langit menjadi gelap. Sebuah peti mati besar muncul di antara langit dan bumi. Peti mati ini sepertinya mampu mengendalikan langit dan bumi. Seluruh dunia, di bawah naungan peti mati, berubah menjadi hitam legam. Matahari pagi tertutupi, seolah kembali ke larut malam lagi. Aura dingin menyebar dengan bau kematian, memainkan tanduk kematian. Bang! Tutup peti mati terbuka, dan ruang besar itu berubah menjadi mulut binatang buas, secara langsung menekan klon dan inkarnasi tuan muda tertua. Tidak! Itu terlalu cepat. Pada saat tuan muda tertua bereaksi, klon dan inkarnasi sudah dalam bahaya. Matanya hampir keluar, dan dia meraung keras. Bang! Namun, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, dia tidak dapat mengubah hasilnya. Setelah menghancurkan sungai kekacauan yang panjang, sebuah bayangan muncul di depannya. Tapi, bagaimana dengan sosok lainnya? Karena terbatasnya sungai kekacauan yang panjang, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dengan suara yang membosankan, peti mati penyegel naga ditutup. Inkarnasi tuan muda tertua ditekan di dalam peti mati penyegel naga. Raungan putus asa datang, tuan muda tertua hanya merasa dunia berputar. Putus asa! Ya, saat ini, keputus asaan benar-benar menjalar di hati tuan muda sulung. 2687 Engah Dia memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, tuan muda sulung pingsan dan hampir pingsan. Inkarnasinya, inkarnasi terpentingnya, langsung disegel oleh Wang Chen. Peti mati terkutuk itu membawa keputus asaan yang tiada akhir pada tuan muda tertua saat ini. Harapan terakhirnya sepertinya telah hancur. Tuan muda tertua, yang sudah terluka parah, terluka parah lagi saat ini. Seseorang harus mengetahui betapa pentingnya inkarnasi bagi seorang seniman bela diri. Itu adalah kehidupan kedua seorang pejuang. Bahkan seorang pejuang di masa jayanya, jika inkarnasinya mengalami kecelakaan, dia pasti akan terluka parah, dan jiwa ilahinya pasti akan rusak parah. Belum lagi tuan muda tertua saat ini. Bagaimana keadaan tuan muda tertua saat ini? Dia sudah berada di ambang kematian. Kini, dia terluka parah lagi. Semburan rasa sakit datang dari kedalaman jiwa ilahinya. Hal ini membuat tuan muda sulung merasa seperti sedang dicabik-cabik. Rasa sakit yang tak terbatas itu menyebar, menyebabkan tuan muda tertua gemetar hebat. Di depannya, ada jurang raka yang tak terbatas saat ini. Darah muncrat. Buk-buk-buk. Tiba-tiba, tuan muda sulung dengan ganas mundur ke belakang. Membunuh. Tuan muda tertua terluka parah, tapi bagaimana dengan Wang Chen? Setelah pukulan, momentumnya menjadi lebih kuat. Peti mati penyegel naga tidak diragukan lagi merupakan keuntungan terbesar Wang Chen. Dengan peti mati penyegel naga di tangan, Wang Chen hampir tak terkalahkan dalam pertempuran melawan tuan muda tertua. Sekarang, tuan muda sulung sudah berada di ujung tanduk. Bagaimana dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dan langsung menyerang tuan muda tertua. Dia bekerja sama dengan klon tersebut. Klon Wang Chen langsung menuju ke tuan muda sulung yang terluka parah. Bagaimana mungkin tuan muda tertua masih mempunyai kekuatan untuk bertarung sekarang? Dengan inkarnasi tersegel, harapan terakhir tuan muda tertua pun hilang. Adapun Wang Chen sendiri, dia langsung menuju klon tuan muda tertua. Meskipun dia lolos dari segel peti mati penyegel naga, lalu kenapa? Kuali langit dan bumi milik Wang Chen telah tersapu. Dibandingkan dengan tuan muda tertua, kloning adalah ancaman terbesar. Ledakan. Kuali langit dan bumi meledak. Gunung dan sungai berguncang. Krune yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi ribuan sinar cahaya kemasan, menutupi segalanya. Sinar cahaya kemasan seketika berubah menjadi tirai yang memenuhi langit. Dalam sekejap, dia merasa seolah telah tiba di surga. Ledakan. 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 Namun, surga itu telah berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Dibawah kendali Wang Chen, jimat itu meledak dalam sekejap. Puluhan ribu rune meledak pada saat bersamaan, seberapa kuatkah itu? Tidak. Suara serak terdengar saat tiruan dari tuan muda tertua melolong putus asa. Dia sepenuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah penindasan total. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang hancur. Kloning tuan muda tertua berada di ambang kehancuran. Puci. Saat klonnya terluka parah, tuan muda sulung tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tidak. Putus asa. Keputus asaan yang tak ada habisnya. Kembaran Wang Chen menderita luka berat satu demi satu. Bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, kembaran Wang Chen menyerbu ke arahnya dengan momentum petir dan kekuatan ribuan roh jahat. Momentumnya secepat kilat dan sekuat harimau. Puluhan ribu roh jahat terhubung. Di bawah kendali klon Wang Chen, mereka berubah menjadi lubang hitam tak terbatas yang melahap segalanya. Wow wow wow. Ratapan dan lolongan hantu membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Di tengah gelombang udara yang menakutkan, teriakan tuan muda sulung tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya langsung terlempar. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Membunuh. Pukulan terakhir terjadi pada saat ini. Melihat tuan muda tertua diledakkan, bagaimana klon Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh tuan muda tertua. Bukan hanya doppelganger Wang Chen, bahkan Wang Chen sendiri juga berlari ke depan dengan menginjak azure cloud. Langit dan bumi terkoyak. Sinar cahaya yang mengalir itu sangat menyelaukan. Wang Chen sedang berurusan dengan klon tuan muda tertua. Itu hanyalah penindasan sementara. Dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada tuan muda tertua untuk membalikkan keadaan. Sekarang, tuan muda tertua tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Klon yang terpaksa mundur tidak lagi penting. Selama tuan muda tertua terbunuh, klon tersebut secara alami tidak akan menimbulkan ancaman. Niat membunuhnya sangat kuat. Gerbang neraka terbuka saat ini. Khususnya, langit dipenuhi dengan roh jahat yang mengaum, yang membuat seluruh dunia menjadi sangat suram. Tidak, selamatkan aku. Jurang tak berujung muncul di hadapannya. Tuan muda tertua sangat ketakutan. Pada saat ini, tidak peduli betapa bangganya dia, tidak peduli betapa heroiknya dia, saat ini semuanya hanyalah ketiadaan. Yang ada hanya ketakutan. Ternyata dia juga begitu takut mati. Menghadapi kematian yang sesungguhnya, tuan muda tertua gemetar. Dia tidak bisa mati. Dia tidak ingin mati. Dia belum membalas kebencian keluarganya, dan kejayaannya sendiri belum terbangun. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Hilang dari dunia ini tanpa jejak. Hasil seperti itu bukanlah yang diinginkan oleh tuan muda tertua. Dia punya ambisi besar. Dia memiliki kunpeng di dalam hatinya, dan dia ingin bangkit. Langit ini dulunya miliknya. Dia sangat dekat dengan langit. Mati seperti ini. Hasil seperti itu tidak bisa diterima. Wan Jia. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Wan Jia. Perlu dicatat bahwa tuan muda tertua menolak membantu Wan Jia demi martabat dan kejayaannya. Dia ingin membunuh Wang Chen sendirian. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata Wang Chen telah berkembang ke tingkat yang menakutkan tanpa disadari. Wang Chen bukan lagi seseorang yang bisa dia kendalikan. Kecerobohan sesaat membuatnya benar-benar kacau. Saat ini, jika dia tidak meminta bantuan Wan Jia, apalagi yang bisa dia andalkan. Selamatkan aku. Tuan muda tertua meraung sekuat tenaga. Oh tidak. Wang Chen, beraninya kamu. Saat tuan muda tertua meraung, Wan Jia dan yang lainnya dikejauhan, yang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, juga meraung keras. Tuan muda tertua berada dalam situasi putus asa, yang tidak dapat dibayangkan. Sebelumnya, tuan muda tertua tidak membiarkan mereka melakukan apapun, jadi mereka tidak melakukan apapun. Wan Jia saat ini terlalu lemah. Dia membutuhkan bantuan dari aliansi sembilan kota. Oleh karena itu, Wan Jia hanya bisa mendengarkan dan menunggu. Namun, baru saja, setelah Wang Chen melukai tuan muda tertua dengan serius dan Wang Chen menyegel kelontuan muda tertua, orang-orang ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Krisis telah meredah dengan tenang. Siapa sangka Wang Chen bisa menyapu bersih yang disukai surga, yang seperti matahari terik, dengan begitu mudah? Bagaimana dengan tuan muda tertua? Seberapa cemaskah Wan Jia? Tidak ada yang bisa terjadi pada tuan muda tertua. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada tuan muda tertua? Memikirkan hal ini, Wan Jia dan yang lainnya berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju Wang Chen. Wang Chen, ambil ini. Wang Chen, mati. Gelombang raungan dan raungan marah terdengar. Angka-angka itu penuh dengan niat membunuh. Pertempuran terakhir telah terjadi sekarang. Wang Chen harus mati. Memikirkan kebencian keluarga, memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, para pemain ini berusaha sekuat tenaga. Wang Chen seperti itu harus mati. Kalau tidak, siapa yang bisa membunuh Wang Chen di masa depan? Wang Chen seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Momentumnya sangat mengerikan. Gelombang momentum melonjak ke atas, langsung ke langit. Dia menerobos blokade ribuan hantu. Langit dan bumi berguncang. Angin dan awan berubah. Awan gelap menyelimuti kota. Gelombang niat membunuh mengunci Wang Chen dengan kuat. Bam! Menanggung beban terberat, klon Wang Chen diblokir oleh dua lelaki tua Wanjia. Setelah tabrakan, kembaran Wang Chen bergetar hebat dan terpaksa mundur ratusan meter. Bunyi, bunyi, bunyi. Langkah kaki itu berat. Debut tak berujung memercik. Kembaran Wang Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Wang Chen, aku juga. Pada saat yang sama, Wan Rong datang ke depan Wang Chen. Saat kelontuan muda disegel, Wan Rong memimpin serangan. Justru karena inilah dia bisa membunuh dengan cara di sini. Jika tidak, dengan kekuatan kebangkitan Wang Chen yang meroket, bagaimana dia bisa menghentikan Wang Chen? Huh, ayam dan anjing tak berguna, minggirlah. Wanjia bergerak. Kembarannya terpaksa mundur. Wang Chen sangat marah dengan tindakannya. Wanjia, apakah kelompok sisa ini ingin mati? Kalau begitu, dia akan bertarung dengan mereka hari ini. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Sekelompok ayam dan anjing tak berguna juga ingin berubah menjadi burung phoenix. Itu hanyalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersinar seperti matahari dan bulan? Kemudian, dia akan membiarkan dirinya memadamkan cahaya redup ini sepenuhnya. Tujuh langkah di langit. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Bunyi, bunyi, bunyi. Suara langkah kakinya yang tumpul seakan menginjak jantung bumi. Setiap langkah sangat kuat, dan setiap langkah sangat mengejutkan. Tanah retak, dan retakan menyebar ke segala arah. Dengan setiap langkahnya, momentum Wang Chen tidak hanya meningkat sedikit. Dalam sekejap mata, dia telah mengambil tujuh langkah. Seluruh dunia seakan membeku. Aura primordial memenuhi ruang antara langit dan bumi. Aura tumpul itu kejam, menindas, dan menyesakan. Ledakan. Momentum Wang Chen mencapai batasnya. Tidak hanya itu, hal itu juga memicu tiga ribu cara hebat. Jalan besar gravitasi tiba-tiba meledak. Ledakan. Dalam sekejap, setiap butir debu berubah menjadi meteorit. Setiap batu sekuat seribu kati. Dunia dalam sebutir pasir, kerikil membawa kekuatan dunia. Di tengah jalan gravitasi besar yang menakutkan, Wan Rong, yang berada di depan Wang Chen, gemetar. Tidak, bagaimana ini mungkin? Dalam gravitasi yang mengerikan, Wan Rong berteriak ngeri. Dia merasa seolah ada sepasang tangan takasat mata yang mencekik tenggorokannya. Huh, ayam dan anjing yang tidak berguna, pergilah ke neraka. Melihat wajah ketakutan Wan Rong, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Matanya berkilat dingin, dan dia akhirnya meninju dengan Heaven Sucking Fish. Ledakan. Gelombang udara meledak. Angin tinju menderu deru seolah itu nyata. Saat ini, Wang Chen adalah rajanya. Pada saat ini, Heaven Sucking Fish tidak terkalahkan. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Wan Rong, di depan Wang Chen, berubah menjadi seekor semut. 2688 Ketika Sky Quick Fish dilepaskan, seluruh dunia langsung jatuh ke dalam kehancuran. Dengan pukulan Wang Chen sebagai intinya, hembusan udara yang mengerikan meledak seolah-olah itu nyata. Langit dan bumi hancur. Retakan menyebar ke segala arah. Kemana pun angin tinju yang mengerikan itu berlalu, segala sesuatu di dunia ini hancur. Ruangannya terdistorsi, mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Seluruh ruangan membeku saat ini. Satu detik terasa seperti ribuan tahun. Lintasan Sky Quick Fish sangat jelas, seolah-olah bisa ditangkap sepenuhnya. Namun, Wan Rong merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak. Hal ini tentu membuatnya merasa putus asa. Hal ini tentu saja membuatnya putus asa. Adakah yang lebih menakutkan daripada menunggu kematian? Apalagi menunggu momen ini terasa seperti ribuan tahun. Penyiksaan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan semangat seseorang. Wajah Wan Rong pucat dan dia basah oleh keringat dingin. Saat ini, dia hanya merasa sedang hanyut di alam semesta. Dia sangat kecil, sangat tidak berdaya. Saat tinjunya menyapu, dia sebenarnya tidak bisa melakukan gerakan sedikitpun. Meski kecepatannya lambat, tubuhnya sangat kaku. Ia seolah telah berubah menjadi patung, berdiri di antara langit dan bumi, tidak mampu berbuat apa-apa, dan hanya bisa bertahan dalam diam. Tidak peduli bagaimana angin bertiup, hujan turun, kilat menyambar, dan guntur menderu. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Dia meronta dan meraung. Di ambang keputus asaan, akhirnya Wan Rong meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menerobos lapisan belenggu itu, dan tubuhnya sepertinya bereaksi dalam sekejap. Potensi dalam tubuhnya terstimulasi sepenuhnya, dan Wan Rong meraung. Boom! Waktunya terlalu singkat, dan yang bisa dilakukan Wan Rong hanyalah melayangkan pukulan dengan paksa untuk menghalangi gerakan Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat gerakan Wan Rong hendak diblokir, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Memblokir. Apakah Wan Rong memiliki kekuatan untuk memblokir? Budidaya ulang untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin dianggap ahli yang sangat kuat di kalangan orang biasa. Namun, dengan Wang Chen saat ini, terlalu lemah, terlalu tidak berarti. Budidaya ulang untuk kedua kalinya tidak berbeda dengan semut bagi Wang Chen. Saat ini, lawan Wang Chen adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang tiga kali, atau bahkan empat kali. Budidaya ulang untuk kedua kalinya. Terus, terlebih lagi, Wan Rong jelas tidak berkultivasi secara ekstrim. Dengan kekuatan seperti ini, kamu masih ingin memblokir gerakanku. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Pergi ke neraka. Murid Wang Chen tiba-tiba menyusut saat dia meraum tanpa basa-basi. Ledakan. Ledakan keras langsung terdengar. Bang-bang-bang. Serangkaian bunyi gedebuk menyusul. Tidak. Ceritan keputus asaan dan kesakitan semakin menyayat hati. Hualala. Darah segar mengalir. Di bawah gravitasi yang mengerikan, darah terasa seberat seribu kilogram. Bahkan darah seorang biksu pun bisa berubah menjadi sungai, apalagi seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak dua kali. Darah yang tak terbatas langsung berubah menjadi sungai begelombang yang menderu ke kejauhan. Hu hu hu. Angin tinju masih berkecamuk. Itu seperti seekor naga panjang yang berlari kencang ke kejauhan dengan momentum yang tak terbendung. KKK. Suara tajam terdengar. Yang mengejutkan, tulang-tulang di tubuh Wan Rong tidak bisa lagi menahan serangan Wang Chen, dan langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar. Gerbang neraka terbuka. Sabit grim reaper terjatuh. Melodi kematian terdengar. Ini adalah pesta untuk memanen kehidupan. Ceritan keputus asaan berhenti tiba-tiba. Tubuh Wan Rong benar-benar roboh. Dalam sekejap, dia berubah menjadi debu di dunia. Tinju gemetar surga bukan lagi sesuatu yang bisa ditolak oleh seseorang setingkat Wan Rong. Itu menghancurkan tubuh fisik Wan Rong dengan cara yang semudah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Hua. Hantu itu melonjak ke langit, mencoba mengaum ke kejauhan. Ingin pergi? Tetaplah di sini. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi seringai menghina. Jiwa ilahinya lolos. Pemikiran Wan Rong terlalu sederhana. Dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Dia hanya bisa berubah menjadi debu. Hasil akhirnya adalah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Wan Rong memintanya. Keluarga Wang, Wang Chen. Awalnya, dia tidak terburu-buru berurusan dengan Wan Rong dan sisa-sisa Wan Jia. Namun, orang-orang ini tidak sabar untuk mengadili kematian. Dapat dikatakan bahwa sejak mereka memilih untuk menyerang Wang Yan, sejak mereka memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Wang, sejak mereka memilih untuk bergabung dengan aliansi sembilan kota, nasib mereka telah ditentukan. Untuk berakhir sebelumnya, Wang Chen lah yang mengukir sendiri jimat lainnya. Kembali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen tiba-tiba meraih jiwa yang tersisa. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan sejuta token hantu. Sekarang, kekuatan Wang Chen dapat sepenuhnya mendukungnya untuk mengendalikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin jiwa yang tersisa bisa menjungkir balikkan langit? Huff. Dengan mendengus dingin, genggaman Wang Chen seolah menutupi langit dan bumi. Sepotong langit dan bumi ini digenggam di tangan Wang Chen. Tentu saja, jiwa ilahi itu tidak terkecuali. Tidak, Wang Chen, jangan bunuh aku. Akhirnya dia mulai panik. Akhirnya dia mulai menyesal. Tertangkap di tangan Wang Chen, jiwa ilahi itu menggigil. Dia adalah Wan Rong, leluhur tua Wan Jia. Sayangnya, skillnya tidak sebaik yang lain. Hari ini, dia berada di bawah kekuasaan Wang Chen. Saat ini, Wang Rong menyesal. Iblis? Wang Chen ini pastilah iblis, iblis yang membuat orang putus asa. Pada saat ini, Wang Rong sepertinya memahami betapa putus asanya klan Wan saat itu. Dia juga mengerti bagaimana klan Wan jatuh dari puncak hingga ujung jalan. Ini karena Wang Chen. Mereka bertemu iblis Wang Chen. Wan Rong sepertinya bisa merasakan keputus asaan dan ketidakberdayaan masyarakat Wang Jia. Karena dihadapan kekuatan absolut, itu adalah kehancuran total. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia dikalahkan. Dikalahkan begitu cepat dan bersih. Ternyata Tuan Muda Sulung itu sangat kuat. Setidaknya, dia bisa bersaing dengan Wang Chen. Ternyata dia masih sangat lemah. Dalam keputus asaan dan ketakutan, yang tersisa hanyalah mengemis. Wan Rong mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Kebencian apa? Martabat apa? Kemuliaan apa? Persetan dengan semuanya. Selama Wang Chen tidak membunuhnya, dia bahkan rela menjual jiwanya. Apa itu jiwa? Saya bersedia menyerah. Memikirkan hal ini, Wan Rong memohon dengan keras. Perubahan sikapnya begitu cepat bahkan Wang Chen pun merasa itu sulit dipercaya. Bagaimana orang ini bisa menjadi leluhur tua Wan Jia? Dengan kondisi pikiran seperti itu, bagaimana ia bisa berkultivasi hingga tingkat sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Mungkin, hanya surga yang tahu bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Wan Jia benar-benar berada di akhir masanya. Karena leluhur tua seperti ini, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada generasi muda. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jadilah roh jahatku. Aku akan membawamu ke langit dan bumi, langsung ke langit. Saya akan memberikan kemuliaan Anda, dan saya akan membantu Anda menjaga martabat Anda. Setelah menghela nafas, nada suara Wang Chen dingin, tanpa emosi sedikitpun. Budidaya ulang untuk kedua kalinya. Sayang sekali menghancurkan sisa jiwa seperti ini. Ini bisa menjadi salah satu roh jahat utama dalam token 10 ribu hantu. Wang Chen tidak mau melepaskannya. Jika kamu menjadi roh jahatku, aku akan menjaga ingatanmu dan melindungi kejayaanmu. Saat aku mencapai puncak, inilah saatnya bagimu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Dengan kilatan cahaya di matanya, Wang Chen terus berkata. Dia tidak bisa membunuh orang ini dengan mudah. Dia harus tinggal. Dia memiliki peran yang lebih penting baginya. Namun dalam hati Wang Chen, dia sudah punya rencana. Saya bersedia, jangan bunuh aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wan Rong berjuang beberapa saat dan dengan cepat berkata. Hampir tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Tawaran Wang Chen sangat bagus. Paling tidak, Wang Rong bisa tinggal dan mandi. Apalagi yang bisa dia minta. Bagus. Mendengar jawaban Wang Rong, Wang Chen mengungkapkan senyuman puas. Roh jahat yang kuat juga merupakan keuntungan bagi Wang Chen. Setidaknya, itu adalah keuntungan bagus untuk 10 ribu token hantu. Adapun apa yang disebut kebebasan dan kemuliaan. Wang Chen tidak peduli. Di masa depan, jika Wang Rong benar-benar mendapatkan kebebasannya suatu hari nanti, maka Wang Chen pasti akan berdiri di puncak. Saat itu, kenapa dia takut pada Wang Rong? Wang Chen sangat murah hati. Saat ini, sepertinya mampu menampung seluruh dunia. Sekarang waktunya membunuh Tuan Muda Pertama. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memandang Tuan Muda Pertama. Hambatan Wang Jia menunda Wang Chen selama beberapa waktu. Namun, hal ini tidak dapat mengubah hasil hari ini. Wang Jia telah tamat, dan Tuan Muda Pertama akan jatuh. Aliansi Sembilan Kota ditakdirkan untuk kecewa dan menjadi gila lagi. Apakah mereka mengira jebakan yang mereka buat akan berhasil padanya? Tuan Muda Kesembilan meremehkannya. Apakah dia berpikir bahwa dia masih Wang Chen sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Dia salah. Kini, nasib Wang Chen tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Dengan kata lain, nasib Wang Chen tidak pernah dikendalikan oleh siapapun. Tuan Muda Kesembilan tidak memenuhi syarat. Tuan Muda Pertama dan Wang Jia. Apakah mereka ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghadapinya? Itu terlalu naif. Wang Chen berjalan maju selangkah demi selangkah. Mereka akan segera tiba. Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Keluarga Wang. Wang Chen sedang menunggu orang-orang ini. Oleh karena itu, meskipun klonnya dikepung oleh Wang Jia dan sepertinya berada dalam bahaya, Wang Chen tidak gugup sama sekali. Dia akan menangani masalah ini di sini setelah membunuh Tuan Muda Pertama. Bagaimana jika keluarga Wang datang lebih awal? Wang Chen terlihat sangat santai saat ini. Dia menatap Tuan Muda Pertama dikejauhan dengan senyuman dingin di bibirnya. Niat membunuh di matanya mulai meningkat. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen mendekatinya selangkah demi selangkah lagi. Hal ini membawa tekanan tanpa akhir pada Tuan Muda Pertama. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada harapan lagi. Wang Jia dan orang-orangnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sekumpulan sampah. Semuanya adalah sampah. Mereka bahkan tidak bisa menunda Wang Chen sejenak. Tuan Muda Pertama merasakan hawa dingin di hatinya. Itulah satu-satunya cara. Mata Tuan Muda Pertama berkedip-kedip, dan di akhirnya menunjukkan ekspresi enggan. Wang Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Hahaha. Kamu memaksaku melakukan ini. Hahaha. Kamu memaksaku melakukan ini. Hahaha. Aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Anda tidak akan hidup. Hahaha. Di bawah tekanan yang dibawa oleh Wang Chen dan di tengah keputus asaan, Tuan Muda Sulung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berada di ujung jalan. Dia masih punya harapan. 2689. Pada saat ini, Tuan Muda Sulung yang putus asa tiba-tiba mengamuk. Harapan terakhirnya telah hancur. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Sulung berada di ambang kehancuran. Dia hanya punya satu pilihan terakhir yang tersisa. Dia tidak punya pilihan lain. Pil hitam pekat muncul di tangannya pada suatu saat. Ini adalah harapan terakhirnya. Ini adalah pilihan terakhir yang ditinggalkan Tuan Muda ke-9 untuk Tuan Muda tertua. Itu juga merupakan langkah yang hanya akan dia gunakan sebagai upaya terakhir. Apa yang diwakili oleh pil ini? Mungkin hanya Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda tertua yang tahu. Ini karena sekali dia mengonsumsi pil ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan dalam waktu singkat. Namun, apa konsekuensinya? Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun dampaknya akan sangat parah. Apakah dia akan mati? Atau akankah dia berubah menjadi orang yang merosot? Atau apakah dia akan menjadi cacat sejak saat itu? Hanya Tuhan yang tahu. Justru karena hasilnya tidak dapat diprediksi maka pil semacam itu dilarang. Tidak ada yang akan menggunakannya secara sembarangan. Tuan Muda Sulung tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Jika tidak, dia pasti akan mati. Jika dia mengambil risiko dan menggunakan pil tersebut, dia mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Paling tidak, dia bisa membuat Wang Chen membayar mahal. Wan Jia Selain pelaku utama, Wang Chen, ada juga Wan Jia yang malang. Jika bukan karena Wan Jia yang tidak berguna, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Selama Wan Jia bisa bertahan selama 15 menit lagi, bahkan hanya 15 menit saja sudah bagus. Jika itu masalahnya, Tuan Muda Sulung tidak akan sampai pada hal ini. Namun, sekarang. Mendengar hal ini, Tuan Muda Sulung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Begitu pil masuk ke mulutnya, gelombang udara yang menakutkan meledak dalam sekejap. Swosh, swosh, swosh. Tuan Muda Sulung menjadi sangat ganas. Ark. Dia mengeluarkan raungan yang dipenuhi rasa sakit dan kegilaan yang tak tertandingi. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan bajunya robek. Seluruh tubuhnya berkerut tertiup angin. Setiap potongan daging dan setiap potongan tulang di tubuhnya tampak menggeliat saat ini. Energi. Energi dalam jumlah tak terbatas meletus seperti gunung berapi dan muncul di tubuh anak sulung. Kresek. Suara tajam terdengar dari tubuh Tuan Muda Sulung. Dalam sekejap, tubuh Tuan Muda Sulung membesar. Dalam sekejap mata, dia tampak telah berubah menjadi raksasa. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen membelalak. Bahkan langkah kakinya terhenti sejenak. Apa yang dilakukan Tuan Muda tertua? Apa yang dia telan kali ini? Bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar itu? Perubahan aura yang mengerikan. Auranya terus meningkat. Hua Hua Hua. Aura yang meningkat menyebabkan Tuan Muda Sulung tenggelam dalam kondisi yang sangat ganas. Tidak baik. Ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ini bukanlah batasan Tuan Muda. Pil itu sepertinya membakar nyawa Tuan Muda Sulung. Tampaknya juga menyerap energi antara langit dan bumi. Hal itu sebenarnya menyebabkan aura Tuan Muda Tertua meningkat secara eksponensial. Apalagi situasi ini masih terus berlanjut. Ia tidak berani membayangkan apa jadinya jika situasi ini terus berkembang. Pada saat itu, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Wang Chen juga akan berada dalam bahaya. Tuan Muda Tertua kemungkinan besar akan membayar mahal untuk pil semacam itu. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Wang Chen tidak mau mengambil risiko. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Seperti yang diharapkan dari aliansi sembilan kota, mereka benar-benar memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Obat mujarab seperti itu sebenarnya muncul di tangan Tuan Muda Tertua. Dia terlalu ceroboh. Jangan pernah memikirkannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung keras. Ledakan. Menahan rasa sakit akibat luka-lukanya, Wang Chen berlari keluar. Dia mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia harus membunuh Tuan Muda Tertua sesegera mungkin. Saat ini, Wang Chen tidak peduli. Cahaya reinkarnasi. Saat dia berlari keluar, Wang Chen mengambil inisiatif untuk menggunakan cahaya reinkarnasi. Bas. Cahaya kemasan terselubung. Cahaya tak berujung langsung menutupi Tuan Muda Tertua. Menggiling. Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak dengan marah. Bas. Cahaya kemasan lembut menjadi ganas. Sinar cahaya kemasan, seperti pedangki yang besar, mencekik Tuan Muda Tertua. Ah, istirahatlah untukku. Cahaya kemasan tak berujung tercekik. Tuan Muda Sulung tiba-tiba membuka matanya. Lampu merah menyala di matanya. Pada saat ini, Tuan Muda Tertua, yang tingginya 30 kaki, seperti raksasa yang mengangkat langit. Matanya memancarkan cahaya merah tak berujung, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Desir. Tangannya tiba-tiba merobek ke depan. Robekan ini secara langsung merusak ruang. Suara robekan yang tumpul terdengar. Jejak lubang hitam kosong muncul di pandangan Wang Chen. Langit dan bumi terkoyak seolah-olah itu sangat besar. Desir. Lalu, kemanapun tangan itu lewat, sinar cahaya kemasan langsung runtuh. Cahaya reinkarnasi, pada saat ini, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Tuan Muda Tertua. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Kekuatan yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen terkejut. Ketenangannya sebelumnya benar-benar hilang pada saat ini. Pada akhirnya, masih ada perubahan hati. Kekuatan Tuan Muda Tertua saat ini mungkin tidak kalah dengan kekuatan Gusan. Apalagi auranya masih meningkat. Berengsek. Ekspresi Wang Chen terus berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Meskipun dia sangat tidak rela, Wang Chen tahu bahwa dia telah gagal. Sekarang, dia harus pergi secepat mungkin. Itu sangat menentukan. Wang Chen membuat pilihan paling menentukan pada saat pertama. Meninggalkan. Ini adalah pilihan terbaik. Kondisi Wang Chen tidak lagi dalam kondisi terbaiknya. Sebelumnya, sepertinya dia dengan mudah menekan Tuan Muda Tertua, tapi berapa banyak yang dibayar Wang Chen. Dialah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Pertarungan itu tidak semudah kelihatannya. Terlebih lagi, semua ini masih dalam rencana Wang Chen. Karena itu, ini terlihat sangat mudah. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia terluka. Terlebih lagi, dia tidak tahu berapa banyak energi kacau yang dia konsumsi. Sekarang, dia tidak berada di puncaknya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tuan Muda Tertua yang sudah gila. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan, pergi. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan ingin pergi. Ingin pergi. Melihat Wang Chen dengan paksa menarik dopel gangernya dan terbang menjauh, Wan Jia tidak bisa menghentikan Wang Chen sama sekali. Tuan Muda Tertua, yang telah berubah menjadi raksasa, mendengus dingin. Suaranya sangat serak, seolah berasal dari neraka. Lampu merah menyala di matanya. Tuan Muda Tertua tersenyum galak. Meninggalkan. Anda masih ingin pergi. Tinggal. Situasinya terbalik. Dia telah membayar harga yang mahal sebagai imbalan atas kekuatan yang tak tertandingi. Tuan Muda Tertua jelas merasa hidupnya semakin menjauh. Darahnya juga mendidih. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen pergi? Buk, buk, buk. Dia melangkah maju. Tuan Muda Tertua mengejar Wang Chen. Setiap langkah serasa mampu melintasi gunung dan sungai. Setiap langkah seakan mengguncang langit dan bumi, mengejar matahari dan bulan. Kecepatannya sangat cepat. Dunia menjadi sangat kecil. Dalam beberapa langkah, Tuan Muda Sulung memperpendek jarak antara dia dan Wang Chen. Boom. Ketika jarak antara keduanya kurang dari seribu meter, Tuan Muda Sulung benar-benar bergerak. Sebuah pukulan meledak ke arah Wang Chen. Hua. Angin pukulannya berubah menjadi suatu saat. Tanda tinju besar muncul sebagai tanggapan. Cetakan tinju itu menembus batas ruang dan waktu, seperti meteor, langsung menuju Wang Chen. Kekuatannya sangat dahsyat. Tidak baik. Punggungnya terasa dingin. Tubuh Wang Chen tampak membeku. Cetakan tinju itu bersiul, terlalu cepat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakannya? Bagaimana bisa begitu kuat? Enyah. Tidak dapat menghindarinya, Wang Chen hanya bisa berbalik dan melawan dengan paksa. Bang. Sebuah tabrakan langsung meledak. Api berkobar di mana-mana. Seluruh dunia berguncang. Boom. Gelombang udara yang sangat dahsyat menyapu. Retakan. Tangan Wang Chen, yang memblokir cetakan tinju, langsung hancur saat terjadi tabrakan. Hua. Saat berikutnya, lengannya langsung meledak. Darah tak berujung menyembur keluar. Enyah. Menyemburkan seteguk darah, Wang Chen terbang mundur dengan wajah pucat. Di bawah gelombang udara itu, Wang Chen dikirim terbang lebih dari seribu meter. Tanah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Dalam gelombang udara itu, dunia tampak begitu rapuh saat ini. Lima budidaya kembali. Kekuatan Tuan Muda Tertua mungkin tidak kalah dengan seorang ahli yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Ini lebih dari sekedar peningkatan kekuatan satu tingkat. Ini lebih dari dua kali lipat kekuatan. Itu terlalu kuat. Kepalanya terasa pusing. Saat ini, Wang Chen merasa pusing. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Wang Chen menjerit dan berteriak. Tuan Muda Tertua melakukan apa yang Gusan tidak bisa lakukan terhadap Wang Chen. Tuan Muda Tertua, yang telah berubah menjadi iblis, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kesembilan dalam satu serangan. Pada saat ini, Tuan Muda Tertua seperti Dewa Iblis yang turun, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Cek, 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 semut, terimalah naksirku. Setelah melukai Wang Chen dengan satu gerakan dan mematahkan lengan Wang Chen, Tuan Muda Tertua, yang telah berubah menjadi iblis, tertawa sinis saat ini. Lampu merah di matanya berkedip-kedip liar. Senyuman itu sangat haus darah. Kenikmatan balas dendam dan kebencian yang tak ada habisnya saling terkait, benar-benar mendistorsi Tuan Muda Tertua. Bukankah Wang Chen sangat kuat sebelumnya? Bukankah dia tidak bisa dihentikan? Bukankah dia ingin membunuhnya? Ayo sekarang. Sekarang, Tuan Muda Tertua ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Dia ingin melihat betapa sombongnya Wang Chen. Dia ingin melihat bagaimana Wang Chen akan membunuhnya. Situasinya terbalik. Situasinya terbalik. Di matanya, Wang Chen adalah seekor semut. Sekarang, musim panennya. Dengan bantuan obat mujarab, Tuan Muda Tertua berdiri di puncak yang tak terbatas. Di matanya hanya ada debu dan semut. Wang Chen tidak terkecuali. Buk, buk, buk. Di tengah serangkaian cibiran yang gila dan memekakan telinga, Tuan Muda sulung terus menyerang dan mengejar Wang Chen, yang telah dikirim terbang. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. 2690. Momentumnya seperti pelangi. Pada saat ini, setelah menelan ramuan itu, kekuatan Tuan Muda Tertua telah mencapai tingkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah harga dari membakar nyawa sendiri untuk mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat. Kedua lengannya meledak, dan Wang Chen mengeluarkan banyak darah. Rasa sakit yang menyayat hati membuat wajah Wang Chen pucat dan bengkok. Berlari. Dia harus lari. Sekarang, Wang Chen tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung. Ini bukanlah pertarungan pada level yang sama. Jika Wang Chen tetap tinggal, dia hanya akan hancur. Itu juga karena Wang Chen berlari ke depan dengan kecepatan penuh, mengabaikan segalanya. Minggir. Melihat seorang lelaki tua dari Wan Jia yang berdiri di depannya, Wang Chen berteriak. Ledakan. Sambil berpikir, kuali langit dan bumi ditembakkan. Sungai kaos menyapu. Kuali langit dan bumi meraung. Bang. Di tengah suara benturan, lelaki tua dari keluarga Wan Jia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Dia langsung terpesona oleh Wang Chen. Darah memercik saat Wang Chen melewatinya. Pergi. Mendengarkan tawa gila tuan muda tertua di belakangnya, Wang Chen menjadi semakin cemas. Jarak antara mereka semakin dekat. Serangan kedua tuan muda sulung sudah datang. Suara tergesa-gesa dari sesuatu yang merobek udara bercampur dengan aura dan energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Memutar kuali langit dan bumi, Wang Chen langsung menyerang di belakangnya. Ledakan. Gunung dan sungai runtuh. Di tengah suara yang menggelegar, gelombang udara yang tak berujung meledak. Engah. Setegup darah lagi muncrat. Sungai kaos Wang Chen terkoyak dalam sekejap. Kuali langit dan bumi bergetar, dan cahayanya meredup. Bas. Dengan tangisan sedih, kuali langit dan bumi terbang kembali. Wang Chen menderita dampak yang sangat buruk. Saat darah muncrat, Wang Chen mengertakkan gigi dan menggunakan momentum dampaknya untuk sekali lagi berlari ke kejauhan. Hahaha, Wang Chen, jurus apalagi yang kamu punya. Gunakan saja. Hahaha, hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa lepas dari telapak tanganku. Sebelumnya, dia adalah seekor semut. Sekarang, Wang Chen adalah semutnya. Ketika Tuan Muda Sulung melihat Wang Chen memuntahkan darah dan memaksa dirinya untuk bergerak maju, matanya dipenuhi kegilaan. Perasaan ini sangat bagus. Balas dendam membawa kesenangan tiada akhir bagi Tuan Muda tertua. Seolah-olah Tuan Muda Sulung teringat akan dirinya di masa lalu. Betapa tidak berdaya dan putus asanya dia sebelumnya. Bukankah Wang Chen memperlakukanku dengan sikap merendahkan seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Saat itu, dia seperti anjing liar yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, situasinya telah berbalik sepenuhnya. Meskipun pil itu telah membawa Tuan Muda tertua ke neraka yang tak terbatas, itu tidak cukup. Namun, itu juga memberikan semua yang diinginkan Tuan Muda tertua dalam waktu singkat. Saat ini, dia adalah penguasa dunia, dan Wang Chen adalah pecundang. Dia mengambil langkah besar. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak ribuan meter. Jarak antara Tuan Muda Sulung dan Wang Chen mulai menyusut sekali lagi. Tanpa tergesa-gesa. Saat ini, bagi Tuan Muda tertua, itu adalah permainan kucing dan tikus. Kemana Wang Chen bisa melarikan diri? Angin bersiul di telinganya, dan Tuan Muda tertua tidak bisa menahan tawa. Berengsek. Ada suara siulan di belakangnya, dan Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Tuan Muda tertua terus mendekat. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri? Kecepatannya ditekan. Kekuatan supernatural yang begitu besar, pada saat ini, bahkan tidak dapat menyingkirkan Tuan Muda tertua. Terlebih lagi, jarak antara Wang Chen dan Tuan Muda tertua semakin dekat. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri. Sebelum efek pil itu hilang, Tuan Muda tertua pasti bisa membunuhnya. Aura kematian telah menyelimuti Wang Chen sepenuhnya. Boom! Tepat ketika Wang Chen diam-diam mengeluh, suara gemuruh meledak lagi. Angin palem bersiul. Seluruh dunia, dalam sekejap, sepertinya telah berubah menjadi malam. Matahari dan bulan terhalang. Jejak telapak tangan besar itu jatuh dari langit, langsung menekan ke arah Wang Chen. Ini adalah sebuah gunung, ini adalah bagian dari langit dan bumi. Bagaimana Wang Chen bisa menolak? Jika dia berada di puncaknya, mungkin Wang Chen hampir tidak bisa menahan dan bertahan. Tapi sekarang. Kini, Wang Chen terluka parah. Lebih penting lagi, dalam konfrontasi sebelumnya, tangan Wang Chen benar-benar diledakkan. Bagaimana dia bisa menolak? Dia hanya bisa melihat cetakan telapak tangan itu jatuh dan melihat bahwa dia akan tertutupi olehnya. Wang Chen penuh kengganan dan keputus asaan. Hal-hal, telah berkembang sedemikian rupa. Kali ini, Wang Chen tahu bahwa dia ceroboh. Jika bukan karena kecerobohannya, bagaimana dia bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada Tuan Muda Tertua? Wang Chen mau tidak mau mulai menyesal. Ternyata dia juga mengalami hari menuai apa yang dia tabur. Semua rencana hancur karena kecerobohannya. Tidak. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraum dengan enggan. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan, Wang Chen tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia harus melakukan perlawanan terakhir, perlawanan terakhir. Sial, kamu gila. Kenapa kamu tidak pergi? Serahkan ini padaku. Saat Wang Chen hendak melakukan upaya terakhirnya, raungan marah datang dari jauh. Itu adalah suara yang sangat familiar. Yen Seng Yueh. Suara yang tiba-tiba ini membuat mata Wang Chen membelalak. Itu sangat familiar. Itu suara Yen Seng Yueh. Dari jauh, sosok yang sedang berlari ke arahnya saat ini, bukankah itu Yen Seng Yueh? Dia benar-benar datang. Dia datang pada saat yang genting. Ini membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Dialah orang yang dikirim keluarga Wang untuk membantunya kali ini. Apakah ini pengaturan Sun Yifan? Melihat Yen Seng Yueh, mata Wang Chen berbinar dan hatinya tiba-tiba terbakar. Apakah ini harapan? Cepat pergi. Melihat Wang Chen masih linglung, Yen Seng Yueh berteriak keras. Ekspresinya serius. Saat ini, mata Yen Seng Yueh tampak serius. Serahkan ini padaku. Aku punya cara untuk melarikan diri. Tunggu aku di tempat yang disepakati. Yen Seng Yueh melanjutkan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tanpa memberi kesempatan kepada Wang Chen untuk berbicara, Yen Seng Yueh mengertakkan gigi, meraung, dan bergegas menuju telapak tangan yang turun. Berengsek. Melihat Yen Seng Yueh bergegas keluar, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Yen Seng Yueh adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Mengenai Yen Seng Yueh, Wang Chen memiliki terlalu banyak perasaan rumit di hatinya. Musuh, teman. Sulit untuk dijelaskan. Setidaknya, saat itu, Wang Chen dan Yen Seng Yueh adalah musuh. Karena Yosin Yan, Wang Chen dan Yen Seng Yueh hampir menjadi musuh Bebu Yutan. Belakangan, setelah mengalami terlalu banyak hal, hubungan keduanya berubah. Hingga ia mengetahui bahwa Yen Seng Yueh telah memperoleh warisan Dewa Iblis. Ini membuat Wang Chen semakin rumit. Dewa Sejati, Dewa Iblis. Mungkinkah mereka ditakdirkan menjadi musuh? Wang Chen dan Yen Seng Yueh sepertinya sengaja menghindari masalah ini. Namun, di dalam hati mereka, tidak mungkin mereka melupakan masalah ini. Dan sekarang, di saat yang paling berbahaya, Yen Seng Yueh muncul. Dia membantu Wang Chen menciptakan peluang untuk melarikan diri. Bagaimana hati Wang Chen tidak menjadi rumit? Sepertinya aku berhutang budi lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Aku akan menunggumu kembali. Kemudian, sambil melirik Yen Seng Yueh, yang bergegas keluar, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu suaranya turun, Wang Chen langsung berlari ke kejauhan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Saat ini, tinggal di sini lebih lama akan meningkatkan bahaya, dan juga akan membawa ancaman yang lebih besar bagi Yen Seng Yueh. Seberapa kuat Yen Seng Yueh? Wang Chen punya gambaran kasar. Tidak mungkin dia menjadi lawan Tuan Muda. Jelas sekali, karena Yen Seng Yueh begitu percaya diri, sepertinya dia punya cara untuk melindungi hidupnya. Namun, Yen Seng Yueh tidak cukup bertahan lama. Hanya ketika Wang Chen pergi secepat mungkin dia dapat berkontribusi lebih banyak untuk keselamatan Yen Seng Yueh. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat bahwa dia akan membunuh Wang Chen, tetapi Wang Chen tiba-tiba melarikan diri, bagaimana mungkin Tuan Muda mau menerima ini? Enyah. Tuan Muda memandang Yen Seng Yueh, yang bergegas di depannya, dan meraung keras. Ledakan. Telapak tangan itu jatuh, ingin langsung meremukan Yen Seng Yueh. Itu adalah pria terkutuk ini. Jika bukan karena dia, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Tapi sekarang, situasi saat ini adalah Wang Chen akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Jika Wang Chen lolos, semua usahanya akan sia-sia. Bukankah semua yang telah dilakukannya akan sia-sia? Ini adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Wang Chen. Tuan Muda menjadi gila. Boom! Telapak tangan bergemuruh, seperti gunung besar, langsung meluncur ke arah Yen Seng Yueh. Tuan Muda ingin langsung melewati Yen Seng Yueh dan mengejar Wang Chen. Huff! Enyahlah! Tidak ada yang bisa membuatku enyah. Ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetaplah di sini. Melihat Tuan Muda ingin melarikan diri, Yen Seng Yueh memperlihatkan sedikit senyuman dingin di sudut mulutnya. Jika Tuan Muda melarikan diri, bagaimana dia, Yen Seng Yueh, bisa terus hidup di dunia ini? Lalu apa gunanya dia muncul di sini? Sejak dia ada di sini, Yen Seng Yueh tidak bisa membiarkan Tuan Muda terus mengejar Wang Chen. Saat ini, dia, Yen Seng Yueh, adalah lawan Tuan Muda. Ledakan! Di tengah ledakan, Yen Seng Yueh mengeluarkan jimat hitam aneh dan langsung melemparkannya ke telapak tangan. Dalam sekejap, suara benturan meledak. Gelombang udara tanpa batas menyebar ke segala arah. Gunung dan sungai bergulung. Gelombang udara tanpa batas menyebar ke segala arah. Buk-buk-buk! Di tengah rangan tersebut, tubuh Yen Seng Yueh tiba-tiba bergetar. Langkah yang sangat kuat. Darah di tubuhnya bergemuruh, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Yen Seng Yueh sedikit pucat, istirahatkan untukku. Dengan raungan marah, cahaya hitam keluar dari tubuh Yen Seng Yueh. Tuan Muda. Sangat kuat. Lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran Wang Chen berada dalam situasi yang sulit. Pantas saja Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Tidak heran Wang Chen tidak bisa melarikan diri. Dengan kekuatan Tuan Muda, dia memenuhi syarat untuk membuat Wang Chen bertahan. Namun sayang sekali dia ada di sini. Karena Yen Seng Yueh ada di sini, dia akan membuat rencana Tuan Muda gagal. Seorang pria yang memakai obat terlarang. Yen Seng Yueh ingin melihat bagaimana dia bisa terus mengejar Wang Chen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.